Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Kie. Sementara berita tentang Li Kie membawa pergi sekumpulan batu takdir menyebar kemana-mana, Li Kie dan Lan Yunzhu telah meninggalkan alam logam. Meskipun memiliki banyak harta karun, Li Kie tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Lan Yunzhu mencari berita dan segera kembali, saya menemukan beberapa informasi baru. Pulau mitos hilang yang kamu minati memang ada di alam bumi. Li Kie tetap tenang setelah mendengar ini karena tetap seperti yang dia prediksi. Sebelumnya, dia yakin bahwa benda yang diinginkannya ada di dalam kubur. Sekarang setelah pulau mitos yang hilang pasti ada di sini, dia merasa benar-benar nyaman. Bagaimana keadaan pulaunya sekarang? Dia bertanya sambil tersenyum. Lan Yunzhu menjawab, saya mendengarnya tidak ada bedanya dengan saat berada di luar di laut, masih tertutup kabut. Kabutnya tampak semakin tipis, namun kita masih belum bisa melihat keseluruhan pulau. Jadi begitu, Li Kie tahu bahwa cepat atau lambat, pulau itu akan menampilkan warna aslinya. Kemunculannya di makam perdana yang tidak menyenangkan adalah karena suatu alasan. Apakah kita akan pergi ke pulau itu sekarang? Lan Yunzhu bertanya, apalagi ia sudah penasaran saat mereka bersama di Kepulauan Seribu. Dia bahkan curiga kemunculannya tiba-tiba pulau hilang itu ada di dalamnya dengan Li Kie. Tidak, ini akan memakan waktu. Kami hanya bisa menunggu sampai kabutnya hilang. Jika dia ada di sini, maka dia tidak bisa lari. Ditambah lagi, aku punya prime Ominouski jadi waktu ada di pihak kita. Li Kie menjawab dengan riang. Lan Yunzhu dengan penasaran bertanya, apa yang ada di pulau mitos yang hilang itu? Saya mendengar orang mengatakan bahwa nyanyian burung Phoenix abadi dan naga emas terbang dapat didengar. Mungkinkah ada binatang mitos di pulau itu atau mungkin senjata yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk ini? Saya tidak yakin apakah ada binatang dewa atau tidak. Li Kie tersenyum dan bertanya sambil mengedipkan matanya, tetapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang sangat menantang surga di pulau ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah sesuatu ini baik atau buruk. Itu tergantung orangnya, kok. Ada apa? Lan Yunzhu melanjutkan. Dia bisa melihat bahwa Li Kie sangat tertarik pada benda di pulau itu, dan dia tahu bahwa tidak banyak hal yang memerlukan perhatiannya. Li Kie memandang kecakrawala jauh dengan asal mulai yang serius, suatu keberadaan. Dia merenung beberapa saat dan kemudian melanjutkan eksistensi yang menghancurkan para dewa. Bahkan Kaisar Abadi pun sangat mewaspadai hal itu. Menghancurkan para dewa dan ditakuti oleh Kaisar Abadi. Lan Yunzhu kehilangan warnanya dan berseru, apakah benar ada keberadaan seperti itu di dunia ini? Eksistensi macam apa ini? Kaisar Abadi memikul kehendak surga, dan mereka dapat disebut sebagai pangeran dan putri surgawi sejati di dunia ini karena pengakuan dari surga itu sendiri. Eksistensi macam apa yang bisa menyebabkan eksistensi tak terpecahkan seperti Kaisar Abadi merasa takut? Ini hanya dugaan pribadi saya. Li Kie berkata sambil tersenyum, itu hanya tebakan. Jika tidak salah, maka benda itu asli dan sudah lama tersegel. Namun, sudah hampir waktunya untuk muncul lagi di bawah matahari. Ada berita lain. Lan Yunzhu dengan lembut menghela nafas dan melaporkan, rumor mengatakan bahwa orang-orang dari kota leluhur ada di sini. Saat ini, jumlah mereka tidak terlalu banyak, hanya sedikit yang datang untuk memeriksa situasi. Master Yin Yang dan beberapa leluhur. Kota leluhur datang secara pribadi. Seseorang melihat mereka pergi ke Pulau Mitos yang hilang untuk melihatnya. Li Kie tidak terkejut sama sekali dan dengan pemutaran dingin, hahaha, ini bukan hal yang mengejutkan. Mereka telah mendengar beberapa hal dan sama sekali tidak akan melepaskan kesempatan untuk berpartisipasi dalam situasi yang kacau ini. Lan Yunzhu berbagi pendapat yang sama. Jika Pulau Mistis yang hilang itu menampung keberadaan yang dibicarakan oleh Li Kie, maka kota leluhur tidak akan melepaskannya. Kemana kita pergi sekarang? Alam api atau alam kayu? Atau haruskah kita langsung pergi ke alam bumi? Lan Yunzhu mendapatkan kembali pikirannya dan bertanya. Kemana perginya kelompok Master Sekte Bao Gui? Li Kie bertanya. Saat saya meminta informasi, saya mendengar bahwa kelompok guru berada di alam air. Karena kita tidak berada di alam yang sama, sulit untuk menghubungi guru. Jawab Lan Yunzhu. Li Kie mengelus dagunya dan berkata, alam air. Baiklah, kita akan pergi melihat alam air. Sepengetahuanku, ini bukanlah tempat yang buruk. Lan Yunzhu setuju karena dia juga ingin melihat apakah Sungai Seribu Ikan Mas beruntung. Dia mengikuti platform dao di alam logam lalu langsung dipindahkan ke alam air. Dengan langit biru dan laut yang terbentang tanpa henti, ini adalah alam yang patut dirindukan. Jiwa seseorang akan menjadi rileks saat berdiri di alam air, angin sepoi-sepoi terasa mampu menghilangkan kepenatan hidup. Lan Yunzhu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil berdiri di atas udara, saya tidak mengira alam air adalah lautan yang luas. Ini adalah waduk laut, di bawah ini banyak rahasia yang tidak akan pernah bisa digali sepenuhnya. Lee Kie berkomentar dengan Riang. Para tetua sekte sungai yang berada di alam air, jadilan Yunzhu dengan cepat berkomunikasi dengan mereka sebelum berlari ke arah mereka. Ketika mereka bertemu, para tetua semuanya berdiri di atas seekor ikan mas besar. Mereka tidak bergerak secara terpisah dan malah terus tinggal bersama. Ikan mas besar itu berenang dengan cepat di lautan seolah-olah para tetua sedang mengejar sesuatu, memicu pertanyaan Lan Yunzhu, Tuan, apa yang kamu lakukan? Mengejar ikan besar, jawab Daois Baogui. Beberapa tetua sedang menatap permukaan laut sambil menurunkan mereka menyapu segala sesuatu di alam ini. Cari ikan besar, Lan Yunzhu dengan penasaran bertanya, Ikan besar apa? Ikan harta karun, menabrak. Suara cipratan besar keluar saat seekor hewan mengerikan melompat keluar dari laut, menyebabkan ombak mengjulang tinggi. Seekor ikan raksasa melompat keluar dari permukaan. Meski ikan mas yang ditunggangi para tetua sudah sangat besar, namun tetap lebih kecil dari ikan raksasa ini. Seluruh tubuh ikan pelompat ini berwarna hitam pekat dan sisiknya menyerupai besi hitam. Saat ia melompat, sinar matahari yang terpantul dari tubuhnya membentuk lingkaran cahaya samar. Lekuk tubuh ikan ini tampak sangat sempurna di bawah sinar matahari ini. Saat ia melompat, ia memberikan ilusi bahwa itu adalah naga sejati yang melompat keluar dari udara dengan momentum yang tak terlukiskan, mengejutkan semua penonton. Cantik sekali, Lan Yunzu harus memuji ikan raksasa ini. Tetap dekat dan jangan sampai hilang. Kami telah mengejarnya selama sembilan hari sekarang. Perintah Daois Baogui, menabrak. Suara gemericik air terus terdengar tanpa henti. Ikan raksasa itu terkadang melompat dan terkadang menukik ke bawah sambil menciptakan tiang air yang besar. Pemandangan megah dan indah ini mempesona mata. Kecepatannya sangat cepat, tetapi ikan mas sekte sungai mengikutinya tanpa kegagalan. Ikan besarnya datang lagi. Semuanya cepat kejar. Ikan yang berenang di air ini telah membuat khawatir banyak pembudidaya di alam ini, sehingga mereka mulai menyusul. Sebelumnya, tidak hanya sungai seribu ikan mas saja yang mengejar ikan ini, banyak juga pembudidaya lainnya yang mengikutinya, meski dengan kecepatan lebih lambat. Lan Yunzu melihat lekuk tubuhnya yang sempurna dan memuji ikan jenis apa ini. Apakah itu Kunpeng? Bukan, itu adalah ikan mas intan. Li Kie memandangi ikan yang melompat ini dan berbicara dengan penuh kekaguman, sangat indah, keindahan yang tak lekang oleh waktu. Bangsawan muda mengenali ikan ini. Daois Baogui sangat tertarik dan berkata, saya harus membaca gulungan rahasia dari Bapak Angsa sebelum mengetahui nama ikan ini. Tidak banyak, aku hanya mendengarkan. Ikan ini unik di dunia ini, saya pikir seseorang tidak akan dapat menemukan yang lain di luar makam perdana yang tidak menyenangkan. Li Kie tidak hanya mengetahui tentang ikan mas intan, dia bahkan pernah mengejarnya sebelumnya. Bisa disebut ikan ini membawa rahasia yang menggemparkan. Ini memang satu-satunya ikan mas intan. Daois Baogui melanjutkan, seperti yang Anda katakan, rumor mengatakan bahwa hanya ada satu di tempat ini. Mengapa guru mengejar ikan mas intan ini? Lan Yunzu bertanya, apakah kita ingin menangkapnya? Namun, dia dapat melihat bahwa mereka tidak bermaksud menangkapnya saat ini. Tidak, kami sedang mencoba menemukan sarangnya. Penganut Tao Baogui menjelaskan, buku rahasia Sang Patriark berisi bagian tentang sarang ikan mas intan yang menakjubkan, tentang bagaimana di dalamnya terdapat ciptaan langit dan bumi yang sangat langka. Makanya kami kejar, kami ingin mencari sarangnya. Apakah kamu tahu di mana sarangnya? Lan Yunzu memandang Li Kie dan bertanya. Saat ini, Lan Yunzu pertama-tama akan bertanya pada Li Kie tentang apapun. Dia bahkan tahu tentang rahasia kuburan, jadi dia merasa tidak ada yang tidak dia ketahui. Aku tidak tahu. Li Kie menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang dicatat dalam catatan Patriarkmu, kami hanya bisa mengejar selamanya sampai kami menemukan sarangnya karena sarang ini selalu bergerak. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah menunggu sampai ikan mas kembali ke sarangnya. Sungguh mengesankan bahwa bangsawan muda mengetahui banyak hal. Penganut tahu bahwa Gui tidak bisa tidak memuji, catatan sang Patriark memang mengatakan hal itu. Kita harus mengejarnya sampai dia kembali ke sarangnya. Tapi apakah kalian siap? Saat Diamond Cup kembali ke sarangnya, kalian harus menyegelnya. Jika tidak, maka ikan mas itu akan hilang setelah masuk, dan akan sangat sulit dipasang lagi. Li Kie bertanya sambil tersenyum. Bangsawan muda dapat yakin. Sang Daois langsung menjawab, kami telah membawa harta karun sang Patriark. Selama kami menemukan sarangnya, kami akan segera menutupnya. Bahkan jika ia mencoba untuk pergi, kami masih dapat melihatnya dengan segera. Li Kie hanya tersenyum menanggapi sambil melihat Diamond Cup yang berenang di depan mereka. Ombak tinggi yang dipicu oleh ikan-ikan yang melompat dipadukan dengan pantulan sinar matahari dari lekukannya menciptakan tontonan yang cukup indah. Para tetua bertekad untuk tidak menyerah sampai mereka menemukan sarangnya. Setelah mencari beberapa saat, Li Kie berkata pada Lan Yunzu, kami berangkat sekarang. Lan Yunzu bertanya dengan heran, pergi. Di mana? Bukankah kita sedang mengejar ikan itu sampai ke sarangnya? Li Kie menahannya dan berkata, ikan tidak akan kembali ke sarangnya sampai ia lelah, dan masih ada waktu yang sangat lama sebelum ia lelah. Kita akan pergi melihat-lihat di tempat lain. Pergi. Daois Baogui mengangguk dan berkata, serahkan tempat ini pada kami. Kalian bisa menguji kentunganmu di tempat lain. Lan Yunzu merasa bahwa mereka tidak dapat membantu meskipun mereka tetap tinggal. Di sini, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Daois dan mengikuti Li Kie. Kemana kita akan pergi sekarang? Dia bertanya, ke alam bumi. Saya pernah mendengar bahwa sesuatu yang sangat luar biasa telah digali di sana. Tidak. Li Kie berjanji dan menjawab, kamu memang bisa menggali hal-hal menakjubkan di alam bumi, tapi kamu harus tetap hidup untuk menggunakannya nanti. Paman kita yang egois tiba-tiba jadi penakut. Bukankah Paman tidak takut di langit dan bumi? Lan Yunzu menatapnya lalu merenungkan matanya sebelum menampilkan senyuman menawan, jika aku mengingatnya dengan benar, Paman selalu penuh percaya diri, jadi mengapa kamu begitu takut mati sekarang? Li Kie menjentikkan dahinya dan berkata, jangan menggodaku, nak, alam bumi tidak cukup untuk merenggut nyawaku. Namun, untuk mengambil hal-hal baik dari sana, seseorang harus masuk ke dalam kubur, ini adalah proses yang sangat memakan waktu dan rumit. Terlebih lagi, saya tidak membutuhkan barang-barang itu. Hal-hal yang saya perlukan ada di banyak tempat berbeda, misalnya, kita akan pergi ke lokasi yang sangat bagus. Di mana? Lan Yunzu dengan cepat bertanya. Li Kie menatap ke kedalaman dan menjawab, alam kayu. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan, tidakkah kamu ingin menemukan akar obat raja atau sejenis pohon harta karun? Matalan Yunzu berbinar ketika dia bertanya, apakah ada kemungkinan untuk menemukan pohon dewa seperti didalu ilahi emas? Kamu benar-benar bisa bermimpi. Li Kie terkeke dan menjawab, pohon dewa seperti didalu ilahi emas itu unik. Mendapatkan pohon seperti itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pohon willow ilahi sekte sungai Anda memerlukan upaya dan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk memindahkannya dari lokasi aslinya kembali ke sekte tersebut. Selain membutuhkan banyak usaha untuk merelokasi pohon seperti itu, seringkali, sesuatu seperti Golden Divine Willow hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa bertemu dengan pohon dewa serupa. Li Kie sambil tersenyum meredakan ketegangan setelah sampai pada titik ini. Lan Yunzu memandangnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, Paman, mengapa kamu mengetahui masalah sekte sungai kami dengan sangat baik? Meskipun dia adalah keturunannya, dia tidak tahu tentang hal ini. Faktanya, konsumen juga tidak mengetahui hal ini, namun Li Kie dapat mengingat hal-hal ini seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Dia kemudian dengan nada menggoda menjawab, jangan lupa bahwa saya adalah wali Anda. Patriarkmu telah menunjukku sebagai penjaga jadi secara alami aku berbeda dari yang lain. Saya telah membaca banyak buku dan tidak ada yang saya tidak tahu atau tidak bisa melakukannya. Lan Yunzu menyorotinya sebagai jawaban, Bah, Paman, tolong berhenti. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda beruntung, sangat beruntung menjadi wali kami. Meskipun dia mengatakan ini, dia dengan jelas mengetahui dalam pikirannya bahwa Sang Patriark memilih dia menjadi penjaga mereka karena suatu alasan, meskipun dia tidak mengetahui detail pastinya. Alam kayu adalah salah satu dari lima alam makam dari makam utama yang tidak menyenangkan. Di dalamnya terdapat pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi dan penuh vitalitas. Dapat dikatakan bahwa di antara kelimanya, alam kayu lah yang memiliki esensi kehidupan paling melimpah. Ada juga gunung-gunung yang dikelilingi oleh sungai dan air terjun yang deras di mana-mana, kehidupan berlimpah di sini. Begitu seseorang melangkah masuk, orang akan berpikir bahwa mereka berada di hutan tua yang lebat di dunia sekret nether. Binatang buas dan burung berlarian di antara pohon-pohon tinggi ini. Tidak ada apapun yang tidak dapat ditemukan di sini, termasuk pepohonan dan rumputan yang tahu cara berlari. Lebih tepatnya, mereka adalah raja obat-obatan dan pohon harta karun yang tahu cara bergerak. Ini adalah lokasi terbaik bagi mereka yang ingin mencari pil dan rumput abadi. Siapapun yang datang ke sini akan menjadi sangat gembira karena alam ini menyerupai taman luas yang penuh dengan tumbuhan baik dan buruk. Apalagi ada obat raja, setiap kali kuburan dibuka, banyak alkemis dan tidak senang datang ke alam kayu. Bahaya di sini juga lebih moderat dibandingkan dengan alam lain, tapi bukan berarti tempat ini bukan surga untuk menemukan harta karun. Itu lebih cocok untuk petani yang lebih lemah, terutama para gelandangan dan mereka yang berasal dari sekte kecil. Di alam logam, seseorang tidak akan tahu apa yang akan mereka gali dari bawah pasir. Itu bisa berupa harta karun, atau bisa jadi sarang serangga pemakan logam, atau mungkin jenis keberadaan berbahaya lainnya. Di alam air, seseorang tidak akan mengetahui apa yang ada di bawah air dan bahaya apa yang ada di bawah. Mungkin saat mereka menginjak udara, setan air akan keluar dan mencekik daging mereka. Alam kayu berbeda. Jika seseorang tidak punya ambisi dan hanya ingin menghasilkan sedikit uang dengan berlama-lama di batas luar untuk memetik rumput, maka itu benar-benar aman. Karena tempat ini khusus memproduksi obat-obatan dan rumput, bahkan pintu masuknya pun banyak. Meski biasa saja, kesegarannya mengimbangi hal ini. Risiko rendah dan ketidakseimbangan yang layak berarti bahwa ini adalah surga bagi banyak petani yang lebih lemah. Para penggarap tersebut sering memilih tempat ini sebagai tempat perhentian mereka. Lan Yunzu mengikuti Li Kie ke tempat di mana aroma obat berhembus ke wajahnya, menyebabkan dia menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian berbisik, rumput mepel perak, buah dan murni, rumput ratusan melingkar. Tempat ini memang bagus untuk menanam obat. Li Kie lalu menatapnya dengan dia. Merasakan tempatnya, Lan Yunzu melihatnya dan berkata, apa? Apakah itu aneh? Meskipun saya bukan seorang alkemis, wajar jika saya mengetahui beberapa obat roh. Sekte sungai kami adalah garis keturunan kaisar, jadi kami memiliki ciri-ciri yang besar. Li Kie hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Lan Yunzu tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, tempat ini memiliki begitu banyak obat-obatan, kita harus mengambil beberapa dan membawanya kembali. Li Kie sedikit mengangkat dagunya dan berkata, maaf, tapi tidak ada rumput mepel perak atau buah dan murni yang tersisa untukmu. Lan Yunzu kemudian memutarnya ke depan dan memperhatikan bukit-bukit tandus. Di luar tumbuh-tumbuhan biasa, sisanya telah dicabut oleh manusia, tidak ada tanda-tanda obat roh. Hmm, tapi tempat ini memang taman obat. Lan Yunzu berkata dengan emosional setelah melihat pemandangan seperti ini. Meski pegunungan telah dipanen seluruhnya, dengan melihat lubangnya, orang dapat melihat tanda-tanda obat roh di mana-mana. Keduanya pergi lebih jauh ke alam kayu. Mereka melewati dua gunung untuk melihat sekelompok petani dengan gembira memetik rumput. Seorang yang mendaki ke puncak lalu menggali seribu kaki ke bawah berhasil menemukan akar obat. Yang lain digantung di tebing dengan napas tertahan, menunggu bunga roh mekar. Orang yang berbeda masuk jauh ke dalam gua dan kemudian memancing ular-ular itu untuk menggali rumput benang emas. Namun, sebagian besar dari mereka biasanya hanya memetik rumput roh di gunung. Budidaya para pembudidaya ini cukup dangkal, dan beberapa di antaranya hanyalah pemula. Obat-obatan roh yang panennya dapat ditemukan di toko-toko. Namun, meskipun obat-obatan ini umum, ini masih merupakan hasil panen besar bagi para petani. Bagaimana mereka bisa masuk? Lan Yunzu dengan bingung bertanya setelah melihat para penggarap lemah ini di dalam kubur. Kamu belum pernah bergabung dengan sekte kecil, kan? Likie menutupinya dan berkata, kamu telah berada dalam garis keturunan seorang kaisar sejak usia muda jadi kamu tidak tahu bahwa tidak mudah untuk hidup sebagai seorang gelandangan atau seorang yang berpangkat dari sekte kecil. Obat-obatan roh ini sudah sangat baik untuk mereka. Mereka mengganggu hidup mereka untuk memasuki makam utama yang tidak menyenangkan, dan meskipun mereka tidak dapat melakukannya sendirian, sekelompok dari mereka yang pergi bersama-sama memungkinkan hal tersebut. Di antara mereka, akan ada satu atau dua orang yang cukup tangguh, sehingga sekelompok dari mereka yang bekerja sama bisa menaiki course blood cloud. Tentu saja, mungkin banyak yang meninggal selama proses tersebut, namun demikian, bagi para simpatisan lemah ini, memasuki makam utama yang tidak menyenangkan adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika beruntung, mungkin mereka bisa mengubah nasib sekte mereka. Jadi, meski tahu betapa sulitnya hal itu dan hanya satu dari sepuluh yang bisa bertahan, mereka tetap mengirimkan segalanya dan datang. Lan Yunzu menjadi diam setelah mendengar ini. Seperti yang dikatakan Li Kie, dia belum pernah menjadi anggota sekte kecil. Dia memasuki sekte sungai pada usia muda di bawah pimpinan yang mulia, dan gurunya adalah Master Sekte. Seorang jenius seperti dia tidak perjuangan mengetahui sekte yang lemah. Meskipun tempat ini penuh dengan obat-obatan roh, Li Kie tidak memperlambat langkahnya. Dia membawa Lan Yunzu lebih jauh ke dunia nyata. Dan dia bukan satu-satunya yang tidak berhenti, setiap pertarungan yang sedikit lebih kuat atau berasal dari sekte yang lebih besar tidak akan berhenti. Meskipun tempat ini memiliki banyak obat-obatan, obat-obatan itu sangat luar biasa. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan tidak akan menyianyiakan waktu di sini. Hal ini terutama berlaku bagi kekuatan besar yang datang ke sini untuk raja obat dan pohon suci. Bagaimana mereka bisa membiarkan waktu terbuang sia-sia di rumput biasa ini? Saat Li Kie melangkah lebih jauh ke dalam, rumput menjadi semakin langka dan berharga. Pada kedalaman tertentu, obat-obatan roh yang benar-benar langka mulai bermunculan. Itu adalah buah darah merah. Lan Yunzu mengucapkannya dengan gembira setelah melihat buah merah tumbuh di pohon yang rimbun dan menghijau di tepi sungai. Dia ingin mendekat, tapi sungai ini tiba-tiba berubah menjadi pusaran udara. Guyuran, kerangka putih muncul dari pusaran udara ini, memperingatkan Lan Yunzu agar tidak mendekat. Li Kie menariknya pergi dan berkata, Jangan buang waktu di sini, ada terlalu banyak obat roh pada level ini. Lan Yunzu tertawa kecut dan bertanya-tanya, apakah ada banyak hal seperti ini di sini? Di dunia luar, buah darah merah sangat langka. Bahkan perbendaharaan sekte sungai hanya memiliki sedikit. Namun, hal itu tetap seperti yang dikatakan Li Kie. Setelah mereka melintasi beberapa gunung, mereka melihat buah darah merah di mana-mana di sungai. Lan Yunzu, yang mengikuti tepat di belakangnya, terpesona setelah melihat berapa banyak obat-obatan roh yang ada di bagian hutan ini, pohon finiks putih, anggur api mengamuk, lima transformasi naga merah, rumput dan murni berusia 800 ribu tahun. Obat-obatan roh di sini semuanya luar biasa dan berharga. Namun, ingin memilih obat-obatan tersebut tidaklah mudah. Mereka mungkin memiliki raja serangga dan binatang buas yang melindungi mereka, atau mereka akan tumbuh di lokasi yang mematikan. Mengapa kita tidak memilih beberapa di antaranya? Dia sangat tertarik ketika melihat begitu banyak obat roh. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan dapat dengan mudah memilih banyak dari mereka. Tunggu sebentar lagi, maka kamu akan benar-benar melihat apa yang disebut. Taman bersejarah Li Kie menjawab dan tersenyum, ada hal-hal yang lebih berharga, jadi mengapa membuang-buang waktu di sini? Benar saja, saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat lebih banyak lagi obat-obatan roh yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata, berharga, ini semua adalah obat-obatan yang sangat berharga. Itu adalah pohon naga merah melonjak yang berumur 1 juta tahun. Lan Yunzu memandangi pohon harta karun dan terkejut. Seluruh pohon berwarna merah dan memancarkan gelombang cahaya yang berkibar. Dia adalah seseorang yang mengetahui banyak hal, jadi dia berkata, jika seseorang berlatih di sini, mereka akan diperkuat oleh esensi naga. Namun, saat dia mendekat, dia mendengar suara tulang berdenting saat banyak rangka mulai naik dari bawah pohon. Melihat warna tulang-tulang ini, orang tidak akan tahu berapa lama mereka mati. Jangan bersaing dengan orang mati. Bahkan setelah kematian, mereka selamanya ingin merebut pohon harta karun ini. Li Kiai berkata dengan Riang sebelum menyaretnya pergi. Nilai ramuan ini hanya meningkat ketika mereka masuk lebih dalam. Banyak ahli dan kekuatan besar yang hadir menginginkan obat-obatan ini. Mau kemana kamu? Di puncak gunung, Raja Surgawi yang tangguh dengan energi darah yang melonjak dan aura seorang kaisar sedang mengejar akar pengobatan raja. Raja Surgawi itu berasal dari klan Zan. Legenda menyatakan bahwa setelah menghasilkan kaisar abadi, klan tersebut kemudian hidup dalam ventilasi untuk waktu yang sangat lama. Lan Yunzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa setelah melihat tempat ini. Raja Surgawi ini jelas membawa senjata seorang kaisar. Meskipun banyak yang bernafsu terhadap akar pengobatan raja ini, setelah melihat Raja Surgawi ini mengamil tindakan, semua penguasa Surgawi lainnya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan tidak peduli seberapa tantangannya. Seorang Raja Surgawi cukup menakutkan, belum lagi fakta bahwa dia membawa senjata seorang kaisar. Tidak ada yang ingin menyinggung ahli seperti itu. Raja obat yang dikejar oleh Raja Surgawi adalah Raja Ginseng Violet Blut yang berusia 3 juta tahun. Akar ginseng ini berlari menyelamatkan nyawanya dengan kecepatan yang menakutkan sementara Raja Surgawi terengah-engah saat mengejar. Raja Ginseng ini mengetahui bahwa musuh mempunyai senjata kaisar, senjata yang tidak dapat diganggu, sehingga ia melarikan diri dengan kecepatan ekstrim lebih jauh ke dalam alam kayu. Berdengung, di bukit yang berbeda, pohon suci iblis memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan. Di bawah pohon suci iblis terdapat beberapa ratus ahli yang semuanya berasal dari sekte yang sama. Mereka berkumpul dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencabut pohon keramat ini. Memperbaiki, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari pohon ini digabungkan untuk membentuk formasi pedang mengerikan untuk dikurung para ahli sekte ini. Melihat pohon suci ini tahu cara membentuk susunan pedang, master berseru dengan ngeri, mundur. Tapi semuanya sudah terlambat karena hujan darah turun dari langit. Jeritan mengerikan terdengar saat beberapa ratus ahli ini dicincang oleh formasi pedang yang kuat ini. Sangat kuat. Lan Yunzu menjadi terkejut setelah menyaksikan kekuatan susunan pedang pohon suci itu. Dia memiliki penglihatan yang tajam yang mampu melihat melalui susunan pedang yang menantang surga ini. Jangan tertipu oleh penampilan alam kayu. Li Kie tersenyum dan menjelaskan, orang luar mengatakan bahwa tempat ini aman, dan memang lebih aman dibandingkan tempat lain. Namun raja obat dan pohon suci di dunia ini tidak boleh mudah terprovokasi. Meskipun tidak ada makhluk beracun atau raja serangga yang menjaga mereka, mereka sendiri sangat kuat. Lan Yunzu juga menyadari hal ini. Obat raja dan pohon suci di alam kayu berbeda dari batu suci dan logam harta karun di alam logam. Logam dan batu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi keberadaan obat-obatan ini berbeda. Mereka sangat kuat, bahkan lebih kuat dari raja surgawi. Di tempat ini, ada obat raja dan pohon suci yang bahkan lebih kuat dari paragon berbudiluhur. Seseorang yang membutuhkan kekayaan untuk dapat melihatnya. Li Kie mengingatkan Lan Yunzu. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam, semakin banyak obat raja dan pohon suci yang muncul serta mata air dan sumur suci. Belakangan, ada pohon yang tahu cara terbang dan rumputan berjalan serta tumbuhan yang tahu cara bertransformasi. Semakin dia melihatnya, Lan Yunzu semakin mengingatnya. Akhirnya, keduanya sampai di bawah tebing dengan sumur tua di sebelahnya. Li Kie dan melihatnya menemukan ada bulan mengambang di dalamnya. Apakah sumur bulan abadi ini legendaris? Lan Yunzu hanya melihat dari kedamaian karena ada seseorang yang duduk bersila di atas sumur, seorang lelaki tua. Orang tua ini mengenakan baju besi dengan kotak pedang di pahanya. Meskipun kotaknya tertutup, energi pedang mengerikan yang keluar darinya memperjelas betapa mengerikannya pedang di dalamnya. Lan Yunzu menatap lelaki tua itu dan merasa merinding sebelum bertanya, apakah dia sudah mati? Ya, dialah penjaga sumur generasi ini. Li Kie dengan gembira menjelaskan, tidak sulit untuk mendapatkan sumur ini, seseorang hanya perlu mengalahkannya. Namun terkadang, setelah mengalahkan penjaganya, mereka tidak bisa lagi pergi karena mereka akan berubah menjadi mayat dan menjadi penjaga generasi berikutnya. Melihat pemandangan ini membuat Lan Yunzu bergidik. Paragon berbudi luhur telah mati secara misterius di sini untuk menjadi penjaganya. Tempat ini terlalu aneh, saat mereka terus menjelajah lebih dalam dan lebih dalam, hutan lebat dan pegunungan menjadi semakin berbahaya. Obat-obatan suci sekarang memiliki binatang buas dan serangga yang menjaganya, dan bahkan jalur pegunungan menjadi lebih sulit. Serangga dan binatang tidak akan menyerang seseorang tanpa alasan, tetapi puncak dan bukit tinggi yang berbahaya tidak dapat diprediksi. Seseorang tidak akan bisa membedakan tempat aman dan tempat berbahaya. Ah, jeritan terdengar, Lan Yunzu memperhatikan sebuah klan besar dengan lebih dari seribu ahli jatuh ke jurang yang dalam. Namun, yang merenggut nyawa mereka bukanlah kehancurannya melainkan sekelompok awan hitam yang turun dari langit seperti sekelompok setan yang kembali ke sarang jurang mereka. Dalam sekejap, lebih banyak terdengar dari dalam jurang. Setelah awan hitam menghilang, Lan Yunzu hanya melihat sisa-sisa kerangka. Lebih dari seribu ahli semuanya hanya tinggal tulang belulang. Suku Sungai Putih adalah klan besar dari ras hantu. Mereka memiliki lebih dari sepuluh penguasa surgawi. Dia berseru setelah melihat adegan ini. Lebih dari seribu ahli dan sepuluh penguasa surgawi telah berubah menjadi kerangka hanya dalam satu menit tanpa mampu melakukan perlawanan. Ini terlalu menyeramkan. Namun, berkat Li Kie, dia membawa dan menghindari semua bahaya seolah-olah ada dewa yang melindungi mereka. Tampaknya olah Li Kie mengetahui tempat ini dengan sangat baik. Dia tahu semua lokasi berbahayanya beserta metode untuk menghindarinya. Lan Yunzu mengikuti dan menyadari bahwa, kadang-kadang, dia akan mengambil jalan yang lebih panjang daripada menanjak lurus menuju bagian yang lebih dalam dari alam kayu. Karena menempuh perjalanan yang cermat, mereka berhasil menghindari banyak bahaya dengan cerdik. Lan Yunzu tidak mau bertanya dengan ragu setelah melihat ini, apakah kamu pernah ke makam perdana yang tidak menyenangkan sebelumnya. Dia sepertinya pernah datang ke sini sebelumnya, dan ke akrabannya dengan tempat. Itu menunjukkan bahwa itu bukan hanya sekali saja. Li Kie meremehkan dan berkomentar, apakah Patriarkmu tidak meninggalkan peta? Misalnya, tempat berbahaya di alam kayu. Tidak. Lan Yunzu meliriknya dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Saya khawatir itu tidak ada di dunia ini. Apalagi jika leluhur kita datang ke makam perdana yang tidak menyenangkan, kemungkinan besar itu hanya terjadi sekali saja. Sang Patriark tidak akan bisa menemukan tempat yang aman dan berbahaya. Saya minta maaf karena saya menemukan peta lama yang memiliki tanda tempat aman dan berbahaya. Li Kie tersenyum dan menambahkan, saya juga akan memberi tahu Anda sebuah rahasia eksklusif. Apa itu? Lan Yunzu tidak mau bertanya. Li Kie menguraikan dan berkata, kumpulan banyak barang antik, seperti buku atau peta tua. Jadi, panen Anda benar-benar tidak terduga. Semua pengetahuanku berasal dari benda-benda ini. Bah, Lan Yunzu menatap dengan satu mata dan berkata, Paman, saya tidak bodoh. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengutarakan, tapi jangan mencoba menipuku. Makam utama yang tidak menyenangkan adalah salah satu dari dua belas kuburan, jadi bagaimana rahasia tempat ini bisa terkandung dalam buku dan peta tua. Jika itu terjadi, maka tidak akan ada rahasia apapun tentang dua belas kuburan itu. Li Kie hanya tertawa dan tidak menyangkal menganggap ini sementara Lan Yunzu dengan marah menyorotinya. Dia membawanya ke lapangan berumput. Luasnya tidak besar, hanya sekitar 10 hektare. Sama sekali tidak ada apapun di sini, apalagi obat raja dan pohon suci. Bahkan obat roh paling biasa pun tidak dapat ditemukan. Di tengah lapangan terdapat sebuah tablet batu tua yang tampilannya tidak istimewa. Paman, kamu membawaku sejauh ini hanya untuk tablet batu ini. Lan Yunzu memandangnya dan berkata, jangan bilang padaku bahwa tidak ada rahasia tentang tablet ini. Saya tidak akan menerima jawaban seperti itu. Li Kie melintasi banyak sungai dan bukit sambil mengabaikan banyak obat raja dan pohon suci. Ini jelas bukan karena dia punya terlalu banyak waktu luang. Li Kie sambil tersenyum, kamu benar, tempat ini adalah rahasianya. Li Kie mengeluarkan kunci utama yang tidak menyenangkan. Kuncinya seperti terungkapnya sebuah dekrit saat Rune Dao mulai bergerak dengan kata-kata kuno muncul di permukaannya. Buk-buk, bok, karakter-karakter lama ini mengukir dirinya pada tablet kuno tersebut, membuatnya menjadi berkilau. Lan Yunzu telah melihat ini sebelumnya ketika Li Kie membuka kuburannya, jadi setelah melihat karakter kuno ini di tablet, dia menahan napas untuk mengantisipasi. Den Tang, tablet lama itu bergeser sendiri, menampilkan sebuah pintu di mana ia dulu berada. Li Kie mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, silakan masuk. Sekarang Anda dapat melihat apa itu King Medicines yang sebenarnya. Lan Yunzu tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan siap menerima kejutan yang menyenangkan. Dia masuk terlebih dahulu sementara Li Kie mengikuti tepat di belakangnya. Rol, setelah mereka masuk, tablet itu bergeser kembali ke posisi semula, dan pintunya juga menghilang. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa ada pintu di sini. Setelah masuk ke dalam, Rahang Lan Yunzu ternganga saat dia tercengang melihat pemandangan di depan matanya. Itu terlalu mengejutkan, tempat ini seakan menjadi dunia tersendiri dengan banyak air terjun dan bukit. Angin sepoi-sepoi memberikan sensasi bagaikan surga. Namun, ini bukanlah bagian yang penting. Inti permasalahannya adalah bahwa tumbuh-tumbuhan di sini bukanlah rumputan atau pohon biasa, semuanya adalah obat raja dan pohon suci yang luar biasa. Rumput Phoenix abadi, pohon galaksi, bunga tata ruang, bambu yang membingungkan. Semua benda ini tertulis dalam catatan, namun hanya sedikit orang yang pernah melihatnya sejak awal mula zaman. Rumputan abadi dan pohon suci ini berada di luar jangkauan yang mengesankan. Menggunakan benda-benda ini untuk menonton pil akan menyanyiakan ciptaan surga. Rumput Phoenix abadi seperti burung Phoenix yang terbang dengan lembut di dahan sambil mengeluarkan teriakan burung Phoenix. Lan Yunzu melihatnya dan bertanya, menurut legenda, rumput ini hanya muncul di tempat Phoenix abadi membuat sarangnya. Pohon galaksi dengan lembut bergoyang mengikuti angin dan tampak seperti bintang yang turun kecil. ke dunia ini. Tubuh pohonnya tidak besar, tetapi bintang-bintang terus berjatuhan seolah-olah itu adalah langit itu sendiri. Sedangkan untuk bunga tata ruang, salah satu tunas kecilnya mulai mekar. Saat ia selesai mekar, seolah-olah 10 ribu tahun telah berlalu, waktu tanpa akhir mengalir di dalam kelopaknya. Lan Yunzu ingin melihat bunga itu bermekaran, namun Li Qiye dengan cepat berhenti, jangan melihat saat bunga itu mekar atau kamu akan menjadi tua seiring dengan itu. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak akan bisa menghentikan sifat yang mendasarinya. Pohon suci dan rumputan abadi lainnya di sini bukan sekedar bahan, mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka memiliki kekuatan yang bahkan membuat para virtuus Paragon merasa takut. Meskipun semua jenis tumbuhan ini ada di hadapannya, bahkan seorang jenius seperti Lan Yunzu tidak akan menganggap memilih salah satu dari mereka adalah tugas yang mudah. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki raja serangga atau makhluk beracun lainnya yang melindungi mereka, mereka sendiri memiliki kekuatan mengerikan yang tidak lebih lemah dari Paragon berbudiluhur. Di mana tempat ini? Lan Yunzu bertanya dengan nada emosional. Melihat salah satu dari harta karun besar ini di luar sudah lebih sulit daripada mencapai surga, namun dari tempat Lan Yunzu berdiri, kerumputan abadi dan pohon suci dapat dilihat sejauh mata memandang. Hal yang mengejutkan ini pasti tidak mungkin terjadi di dunia luar. Li Kie tersenyum dan menjawab, semua orang bisa menebak di mana sebenarnya tempat ini berada, tapi kamu bisa menyebut sebagai taman mengkonfirmasi abadi yang hilang. Taman menggambarkan abadi yang hilang, ulang Lan Yunzu. Ini adalah satu-satunya nama yang tepat untuk itu. Bagaimana mungkin tempat lain memiliki begitu banyak tumbuhan langka dan berharga di satu tempat? Ini hanya bisa terjadi di negeri para dewa abadi yang legendaris. Taman di depannya mungkin adalah taman yang mencerminkan para abadi yang jatuh ke dunia fana. Lan Yunzu menjadi tenang lalu menatap Li Kie dan berkata, Raja obat-obatan yang tumbuh di luar bukanlah hal yang paling berharga di alam kayu. Benar, Li Kie tersenyum riang, tidak ada tempat yang lebih baik di alam kayu selain taman yang menjamin abadi yang hilang. Lan Yunzu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu dia menatap Li Kie dan bertanya, ada lima alam besar di makam perdana yang tidak menyenangkan. Alam kayu bukan satu-satunya yang memiliki rahasia kuburan, taman menampilkan yang hilang ini setara dengan pemakaman surgawi di alam bumi. Keduanya adalah kuburan rahasia, kan? Li Kie tersenyum dan berkata, Kamu tidak bodoh. Lebih tepatnya, kelima alam memiliki kuburan rahasianya sendiri. Lan Yunzu kemudian bertanya sebagai tanggapan, legenda menyatakan bahwa kaisar abadi di Yu pernah memasuki pemakaman surgawi dan memperoleh metode untuk kehidupan abadi. Beginilah cara generasi mendatang tentang mengetahui pemakaman surgawi. Li Kie menggelengkan kepalanya dan berkata, kenyataannya tidak seperti itu. Poin kuncinya adalah generasi mendatang tidak mengetahui tentang pemakaman. Tersebut karena kaisar abadi di Yu. Kamu akan mengerti nanti. Lan Yunzu kemudian bertanya, pemakaman surgawi berada di alam bumi, lalu kita memiliki taman bersejarah di alam kayu. Bagaimana dengan alam logam dan alam air? Jika alam kelima memilikinya, maka kedua alam ini juga harus memilikinya. Li Kie memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, ini saya tidak tahu. Bukannya aku tahu segalanya. Jika kamu terus bertanya padaku, lalu kepada siapa aku harus menanyakan penjelasannya. Benarkah? Lan Yunzu dengan ragu memandang Li Kie karena dia yakin itu tidak akan terjadi. Menurutnya, Li Kie pasti mengetahui satu atau dua hal. Dia kemudian harus mengatakan, saya mengerti sekarang. Setiap kuburan rahasia di alam ini harus dibuka dengan kunci utama yang tidak menyenangkan. Dunia tidak tahu bahwa kuncinya tidak sekadar membuka kubur. Li Kie menjentikkan dahinya dan berkata, cerdas. Benar sekali, hanya dengan Prima Ominouski seseorang dapat memasuki kuburan rahasia ini. Kalau kamu punya kuncinya, kenapa kamu tidak pergi ke yang lain? Seperti yang ada di alam air dan logam. Lan Yunzu bertanya, orang-orang akan menjadi gila jika mereka mengetahui rahasia ini. Kuburan rahasia ini sungguh sulit dipercaya, taman menggambarkan yang hilang ini adalah contoh utama. Siapapun yang masuk pasti akan keluar sebagai orang kaya. Li Kie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, Hmm, saya tidak tahu di mana kuburan rahasia lainnya berada. Lan Yunzu dengan tajam menyorotnya dan membalas, apakah memperingatkan aku bodoh? Anda bahkan tahu tentang alam rahasia, jadi bagaimana Anda tidak tahu tentang kuburan rahasia? Hmm, kuburan rahasia ini pasti lebih mudah ditemukan daripada alam rahasia. Baiklah, baiklah. Gadis kecil, kamu sebenarnya tidak bodoh sama sekali. Li Kie tersenyum, lalu melanjutkan, ada banyak aturan untuk kuburan rahasia ini, dan itu tidak hanya pergi dan mengambil harta karun itu. Kuburan rahasia di alam logam dan air belum tentu memiliki barang-barang yang saya butuhkan. Aturan pertama saya untuk perjalanan ini adalah menemukan barang-barang yang saya perlukan, barang-barang lainnya akan digunakan ketika saya punya cukup waktu. Tentu saja, kecuali rahasia di antara rahasia kuburan muncul, saya tidak akan bisa pergi ke semua rahasia kuburan. Apa rahasia di antara rahasia alam kubur? Lan Yunzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi karena hal ini keluar dari mulut Li Kie, itu pasti tidak mudah. Li Kie menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Namun, jika rahasia di antara rahasia muncul, maka saya akan mengajak Anda mengalaminya. Mendengar itu, Lan Yunzu tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya tahu bahwa rahasia ini pasti sangat menakjubkan. Mari kita pergi. Li Kie membawanya ke taman. Mereka tidak pergi terlalu jauh sebelum rumput jiwa melompat keluar. Rumput jiwa ini seperti nga kecil yang melingkar. Jika bukan karena ekor naga yang melekat pada lumpur sehingga membuatnya tampak seperti rumput, maka orang akan mengira itu adalah naga. Lan Yunzu mengetahui keahliannya, jadi dia berseru, rumput jiwa naga ulat sutra. Ini sudah menjadi delapan transformasi soul grass, hanya terpilih lagi untuk menjadi rumput naga. Soul grass adalah bahan utama yang penting untuk menyempurnakan pil takdir. Tanpa rumput jiwa, seseorang tidak akan bisa mengingat pil takdir yang sama sekali. Ada banyak jenis soul grass, tapi silkworm dragon soul grass adalah salah satu yang terbaik. Itu memiliki efek pengobatan yang sangat manjur, sehingga lebih banyak dicari daripada yang lain. Soul grass dapat memiliki sembilan transformasi dan transformasi kesembilan akan menjadi batasnya. Hal yang sama juga terjadi pada silkworm dragon soul grass yang memiliki sembilan tahapan berbeda. Dalam tiga tahap awal, ia akan berbentuk bunga serangga, tiga tahap tengah adalah tahap yang berbentuk rumput jiwa, tiga tahap terakhir adalah saat rumput itu berbentuk rumput naga. Legenda menyatakan bahwa setelah mencapai transformasi kesembilan, ia akan bermetamorfosis sepenuhnya menjadi naga kecil asli. Lee Kie mengulurkan tangan dan memetik rumput jiwa. Ia tidak bersedia, namun tangan Lee Kie menutupi semuanya sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Di luar kuburan, rumput jiwa ini dianggap tak ternilai harganya karena hanya tumbuh di lokasi paling berbahaya dan dilindungi oleh makhluk beracun. Namun, di taman yang hilang ini, rumput jiwa jenis ini hanyalah obat roh biasa. Lee Kie menyimpannya dan berkata pada Lan Yunzu, ingat, ada tiga peraturan di taman yang hilang ini. Pertama, seseorang hanya dapat memilih obat roh biasa. Apa yang dimaksud dengan obat roh biasa? Lan Yunzu bertanya, Lee Kie sambil menjawab sambil tersenyum, biasa berarti obat raja kecil, pada dasarnya adalah obat yang berumur tiga juta tahun atau lebih muda, atau obat yang memiliki transformasi sembilan atau kurang. Mungkinkah ada rumput jiwa dengan sepuluh transformasi? Lan Yunzu menganggap penjelasannya membingungkan. Ini tidak mungkin karena dunia tahu bahwa sembilan transformasi adalah batas dari soul grass. Menanggapi hal ini, Lee Kie hanya tersenyum dan melanjutkan, Kedua, obat kaisar, obat abadi, dan obat abadi sejati serta pohon dewa yang berusia setidaknya 5 juta tahun hanya dapat dipetik jika mereka mau. Jika mereka setuju untuk pergi bersama Anda, maka Anda dapat membawanya. Namun, Jika kamu melakukannya dengan paksa, besiaplah menerima hukuman. Bagaimana klasifikasi obat kaisar, obat abadi, dan obat abadi sejati? Lan Yunzu bertanya dengan bingung. Lee Kie memutar dan memutar, sebenarnya tidak ada standar yang nyata. Beberapa orang menganggap obat raja yang berumur tiga juta tahun sebagai obat kaisar, tapi ini adalah klasifikasi yang digunakan oleh para alkemis yang lebih lemah. Begitu seorang alkemis mencapai level tertentu, mereka akan dapat berinteraksi dengan obat-obatan raja yang termasuk dalam legenda, sehingga sebagian besar alkemis ini menganggap obat-obatan yang berusia setidaknya 5 juta tahun sebagai pengobatan kaisar. Mengenai obat-obatan roh yang lebih langka, seperti rumput phoenix abadi, mereka menyebutnya obat abadi. Kalau begitu, bagaimana dengan obat abadi sejati? Lan Yunzu bertanya, bagaimana obat bisa palsu dan asli? Likie menjawab, obat abadi sejati bagian menjadi beberapa tingkatan. Obat roh seperti rumput phoenix abadi memang sangat langka, namun bukanlah rumput abadi yang sesungguhnya. Rumputan abadi yang asli berasal dari zaman yang sangat kuno dan dibudidayakan oleh makhluk abadi. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa obat abadi sejati menyembunyikan rahasia keabadian yang sebenarnya. Apakah mereka benar-benar ada di dunia ini? Lan Yunzu bertanya, obat abadi sejati yang mampu memberikan kehidupan abadi. Likie tidak menjawab pertanyaannya karena dia sedang menggali silver maple grass yang berumur 2 juta tahun. Itu adalah sejenis bahan pendukung obat panjang umur. Obat roh berusia 2 juta tahun seperti ini sangat langka dan sangat berharga. Aturan ketiga adalah seseorang tidak boleh terlalu serakah. Di tempat ini, Anda dapat memilih obat-obatan roh biasa tanpa bahaya apapun. Namun, jika Anda terlalu rakus dan memetik terlalu banyak, maka taman sertifikasi akan memberi sanksi kepada Anda. Jika ada 3, ambil 2 dan tinggalkan 1, Anda harus menganggap ini sebagai jumlah maksimal. Ini sudah mendorongnya hingga batasnya. Lan Yunzu tidak bisa menahan senyumnya saat ini. Di tempat ini, obat raja kecil dan obat raja hanya disebut obat roh biasa. Ini adalah barang yang tidak bernilai harganya yang dapat memicu konflik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia kemudian ingat bahwa Likie berhati-hati terhadap ancaman dari taman ini, jadi dia dengan penasaran bertanya, apa yang akan terjadi jika kamu disetujui oleh taman. Sangat sederhana, Likie sambil menjawab sambil tersenyum, jika kamu bukan kaisar abadi, jangan pernah berpikir untuk menjalani hidup. Lan Yunzu segera kehilangan warnanya. Rumputan abadi sudah sangat menentang surga sehingga bahkan raja surgawi pun tidak akan mengganggunya. Namun, menurut Likie, mendapat sangsi dari taman yang ditentukan adalah hal yang lebih buruk lagi. Seseorang yang tidak berada di tingkat kaisar tidak akan bisa bermimpi tentang rumput abadi ini kecuali mereka bersedia pergi bersamamu. Jangan berdiri di sana dalam keadaan yang terjadi. Yang pertama datang dan pertama dilayani, saya tidak akan memberi Anda apapun. Likie dengan santai menggali sembilan transformasi jade blut bambu. Lan Yunzu mendapatkan kembali akalnya dan berteriak, Paman, kamu menindas gadis ini. Kamu sudah mulai menggali sebelum aku tanpa berkata apa-apa. Dia melepaskan semua sikap femininnya dan berteriak sambil menggali mencari obat bersama Likie. Likie hanya tersenyum dan membiarkan mendapatkan akar pengobatan raja. Dia mendapatkan hasil panen yang cukup besar saat menggali bersama Likie. Semakin dia menggali, dia semakin memikirkan. Di sini, King Medicines tidak berbeda dengan lobak, orang dapat dengan mudah memetiknya karena ada di mana-mana. Dia bukan seorang alkemis sehingga kemampuan menggalinya jauh lebih buruk daripada Likie. Jika bukan karena dia sengaja bermaksud santai, dia tidak akan bisa memenangkan apapun di depannya. Meskipun jumlah yang dia kumpulkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Likie, dia sudah sangat puas. Coba bayangkan, Raja Surgawi dari Klan Zan dikejar dengan senjata seorang kaisar sambil terengah-engah dan berkeringat sejauh 10.000 mil hanya untuk satu obat raja. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apakah dia menangkapnya atau tidak. Namun, Likie dan Lan Yunzu sedang menggali obat raja seolah-olah itu adalah lobak dengan cara yang begitu sederhana. Ini adalah saat yang sangat mengembirakan. Setelah menggali dan bergerak dalam waktu yang lama, Likie akhirnya melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, kami akhirnya sampai di sini. Lan Yunzu terkejut. Dia sekarang mengerti bahwa menggali King Medicines bukanlah tujuan Likie, itu hanyalah sebuah usaha yang menguntungkan. Jika ini bukan tujuan, lalu apa yang menarik perhatiannya? Dia berdiri setelah menggali obat raja lainnya, tapi dia terkejut setelah melihat pemandangan di depannya. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Di depan mereka ada ladang pengobatan dengan cahaya biru seperti batu giyok dengan asap biru. Namun, jika dilihat lebih cermat akan menunjukkan bahwa itu bukanlah asap, melainkan energi duniawi yang sangat halus dan berharga. Obat abadi dan pohon dewa tumbuh di bidang pengobatan ini, masing-masingnya menyerap kabut sambil menyerap energi duniawi seperti makhluk hidup asli. Mereka berdua hendak melangkah masuk, namun mereka harus berhenti karena auman naga saat seekor naga mendarat di depan mereka. Tempat itu tidak besar, tapi ia memancarkan aura draconik dan meledak di hadapan Likie seolah memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke tempat ini. Tunggu, tunggu. Meskipun dimarai oleh naga itu, Likie dengan santai tersenyum dan berkata, ini bukan caramu memperlakukan tamu. Ini bukan tempat untuk kamu kunjungi. Ini bukan tempat yang diperuntukkan bagi makhluk kecil sepertimu. Sebuah suara muncul dari pohon tua. Pohon ini memandang seorang lelaki tua. Pengecut manapun pasti terkena serangan jantung setelah melihat keberadaan ini. Tentu saja saya punya alasan untuk datang ke sini. Likie menjawab dengan santai, benda apa ini? Lan Yunzu berbisik dan bertanya pada Likie setelah melihat bagaimana naga ini tampak hendak menyerang mereka. Likie tersenyum dan dengan lembut menyentuh naga yang terbang di hadapannya dan menjawab, ini adalah 10 transformasi Silkworm Dragon Soul Grass. Pohon di sana itu adalah pohon prajurit berumur 8 juta tahun. Di sana ada Reincarnation Heavenly Soul Fin. Likie terus memanggil nama-nama tumbuhan abadi yang menyedot kabut dengan ekspresi santai. Beberapa di antaranya tidak memerlukan perkenalan dari Likie karena Lan Yunzu dapat mengetahui siapa mereka dengan pandangan yang lebih cermat, apakah itu Violet Blood King Ginseng yang berusia 7 juta tahun? Tidak, namaku leluhur ginseng. Ginseng yang memancarkan cahaya ungu itu berbicara pelan. Ginseng yang bisa berbicara cukup menakutkan. Lan Yunzu tidak bisa menahan nafas yang tenang. Ginseng nenek-nenek seperti ini adalah bahan terbaik untuk memperpanjang umur seseorang, bahkan Kaisar Abadi pun membutuhkan ini. Jika Kaisar Abadi datang ke sini, dia akan dengan paksa mengambilnya bahkan jika dia harus memberikan sanksi dari taman. Ini adalah wilayah kami. Pohon prajurit diperingatkan Likie dan Lan Yunzu, pergi sekarang. Kami tidak peduli apa yang kamu lakukan di bagian lain taman, tapi kamu tidak boleh masuk ke sini. Apakah saya bisa datang atau tidak, kalian tidak memiliki keputusan akhir. Likie mengedipkan matanya dan berkata, sebenarnya kalian bukanlah penguasa sebenarnya dari tempat ini, bukan. Saya orang yang cinta damai dan saya tidak ingin berkelahi. Saya punya benda ini, jadi mungkin saya bisa memikirkan bidang pengobatan. Setelah mengatakan ini, Likie mengeluarkan Prime Ominouski dan perlahan membukanya. Saat ini, kuncinya seperti keputusan kerajaan seorang Kaisar. Baik pohon prajurit maupun rumput jiwa naga ulat sutra dan bahkan leluhur ginseng menyukainya. Mereka semua melihat kunci di tangan Likie. Akhirnya, pohon prajurit merengmut dan tidak memberikan pendapatnya. Tidak diragukan lagi, pohon-pohon ini memungkinkan Likie untuk menggunakan ladang obat di depannya. Likie lalu tersenyum dan berkata, Terima kasih. Saya hanya akan menyertakannya di sini, jadi kalian tidak perlu menyertakan saya. Lakukan sesukamu. Dengan itu, dia duduk dalam pose menyalin dan mengeluarkan miriat Heavenly Cauldron miliknya. Berdengung. Setelah dikeluarkan, kuali tersebut berubah menjadi katak raksasa dan mengumpulkan api yang dahsyat seperti serigala yang menatap domba. Ia melihat ke arah leluhur ginseng, lalu ke rumput jiwa naga dan ia tidak meninggalkan tanaman merambat. Sepertinya ia ingin memakan semua tumbuh-tumbuhan abadi ini. Kuali surgawi segudang. Rumputan dan pepohonan ini semuanya memancarkan aura yang mengjulang tinggi. Mereka siap menelepon. Mereka tidak menyukai miriat Heavenly Cauldron. Alasannya sangat sederhana, kuali tersebut telah memakan banyak rumput abadi dan obat-obatan roh. Bahkan ada suatu masa ketika ia menyalakan obat-obatan raja seperti sayuran. Tentu saja eksistensi yang telah memakan begitu banyak obat-obatan roh seperti kuali akan dibenci oleh kelompoknya. Likie menghentikan kuali tersebut untuk memicu tumbuh-tumbuhan abadi dan berkata, Hei sekarang, hentikan, kita semua harus hidup bersama dengan damai. Dia menambahkan sambil tersenyum, kami di sini hanya untuk menjaga, bukan untuk mengonsumsi obat-obatan abadi. Dia mengelus kuali dan membujuk, kamu sudah makan terlalu banyak obat roh jadi tidak perlu lagi. Hal yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menyajikan semua esensi dalam tubuh Anda agar dapat selaras untuk mengubah gudang obat Anda menjadi gudang terbaik. Kalau tidak, hanya akan sia-sia jika kamu makan lebih banyak lagi. Sejak zaman kuno, miriat Heavenly Cauldron telah membentuk campuran tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Meski memiliki khasiat obat yang luar biasa, esensi dari ramuan yang berbeda ini tidak dapat menyatu sepenuhnya, dan khasiatnya tidak mencapai tingkat pengobatan abadi atau pengobatan abadi sejati. Likie terus mengelus dan berbicara pada kuali, ladang pengobatan ini telah dikurangi oleh jadi surga ini adalah kesempatan yang sangat langka. Berkultivasi di sini untuk mencerahkan dan melebur semua jenis esensi yang berbeda di dalam diri Anda. Akhirnya, miriat Heavenly Cauldron dengan patuh berubah menjadi kuali biasa di sebelah Likie dan mematuhi perintahnya. Sekelompok tumbuhan abadi merengmut dengan marah lalu meninggalkan lapangan. Bagi mereka, kuali itu adalah musuh yang tidak bisa dimaafkan. Karena kehadirannya, mereka tidak ingin berlama-lama lagi, jadi untuk sementara mereka memberi jalan kepada Likie. Likie kemudian duduk dan berkata pada Lan Yunzu, kamu juga harus duduk dan menjaganya. Bidang ini unik di dunia ini dan sulit untuk melihatnya lagi. Gunakan kesempatan ini untuk memperkuat true faith dan fondasi dao Anda, pasti akan bermanfaat bagi Anda. Namun, jika Anda tidak mau, Anda bisa melihat-lihat. Setelah itu, Likie menutup matanya dan membuka istana takdirnya. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, semua istananya terbuka dengan takdir sejatinya bersama dengan fondasi dao yang tampak seperti galaksi. Setelah raungan yang panjang, fondasinya kemudian berubah menjadi kunpeng primordial yang membuat langit. Ledakan, istananya kemudian berubah menjadi kerajaan saat akar terra langsung menggali ladang pengobatan. Energi ini dengan cepat menyedot esensi duniawi yang sangat halus dari lapangan, sehingga kerajaan di dalam istana takdir dengan cepat terisi dengan sumber energi baru ini. Ledakan, perkenalan lain terjadi. Kunpeng kembali menjadi galaksi dan mengelilingi takdir sejati yang berada di atas fondasi dao. Pada saat ini, 10 istana kerajaan memberikan seluruh energinya kepada takdir sejati dan yayasan dao. Pengiriman yang lebih bergemuruh terdengar. Roda kehidupannya mengambil tindakan, energi darahnya yang mengalir ke fondasi dao seperti sungai panjang yang mengalir ke laut. Hukum matahari bulan sabit berputar dengan gila-gilaan menyedot energi duniawi. Bagaikan iblis, ia menghancurkan energi darah Likie, kemudian energi duniawi, dan menyatukan keduanya sebelum mengirimkan energi yang baru terbentuk itu kembali ke dalam fondasi dan takdir sejatinya. Hanya dalam satu menit, nasib sejati Likie memancarkan cahaya yang mempesona. Likie telah dimurnikan oleh cairan utama duniawi sehingga tubuhnya, fondasi dao, dan takdir sejatinya bisa dikatakan sempurna. Kali ini, Likie ingin menggunakan bidang pengobatan ini untuk membuat mereka marah sekali lagi. Karena dia telah membuka 10 istana, dia membutuhkan kondisi yang lebih baik lagi untuk menyempurnakan fondasi dao dan takdir sejatinya. Hanya jenis pelatihan ini yang akan membuat potensinya menjadi tidak terbatas dan mendapatkan kesempatan untuk membuka istana ke-11, ke-12, dan bahkan ke-13 dari legenda. Gemuruh. Sementara itu, kuali tersebut menyedot esensi halus dalam jumlah tak terbatas sementara harta karunnya muncul. Itu luasnya lautan dengan sari obat yang padat. Lan Yunzu terkejut melihat pemandangan seperti itu dan bertanya-tanya berapa banyak ramuan abadi yang telah dimakan oleh kuali ini untuk mendapatkan harta karun berupa obat-obatan. Likie kemudian meraung lagi saat fondasinya berubah. Menjadi kunpeng primordial, makhluk itu terbang ke lautan sari obat dan segera berubah menjadi inkubator raksasa, sehingga fondasi dao Likie bisa dengan pembohong menyebarkan harta karun obat di miriat Heavenly Cauldron. Nasib sejati menyalurkan energi duniawi dan energi darah untuk menyelaraskan esensi. Hanya dalam sedetik, sumber energi baru yang dimurikan memenuhi kuali dan memperkuatnya berulang kali. Hukum universal dengan lancar mengalir ke tubuh Likie seperti air terjun, mencakup tubuhnya dan miriat Heavenly Cauldron. Pada titik ini, kuali dan dirinya mencapai tingkat sinkronisasi baru saat Likie meminjam obat kuali untuk memperkuat keduanya dengan cara yang saling melengkapi. Lan Yunzu juga mengikutinya setelah melihat Likie bermeditasi. Dia membuka istana takdirnya dan meminjam esensi duniawi di bidang pengobatan ini untuk menyempurnakan takdir sejati dan landasan dao miliknya. Asap hijau memenuhi taman saat energi murni melayang kemana-mana. Tempat ini bukanlah ladang pengobatan sederhana, ini juga merupakan tanah tertinggi. Inilah mengapa keberadaan menakjubkan seperti rumput jiwa naga ulat sutra dan leluhur ginseng menyerap energi di tempat ini. Energi duniawi terus bergerak saat fondasi Daolan Yunzu berubah menjadi sungai abadi dengan perubahan tanpa henti. Dia memiliki dua talenta suci, yaitu Saint Faith dan Saint Well. Dapat dikatakan bahwa bakatnya sangat bagus, sehingga kecepatan penyerapan energi duniawinya sangat cepat. Nasib sejatinya menjadi sangat bersinar dengan rantai universal yang melayang di sekitarnya. Pada saat ini, seolah-olah dao surga semakin dekat dengannya. Lama kemudian, dia mencabut hukumnya dan perlahan membuka matanya. Dia merasakan takdir sejatinya telah mencapai tingkatan baru setelah dimurnikan oleh energi duniawi. Karena bakat suci yang dimilikinya, baik takdir sejati maupun fondasi daonya sudah sangat sempurna, namun sekarang, keduanya telah mencapai tingkat luhur yang baru. Saat dia melihat sekelilingnya, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya seolah-olah ini adalah jalan dao yang benar. Saat kekuatan ini melandasi area tersebut, seolah-olah seluruh energi di sembilan dunia dikumpulkan di tempat ini. Dia menyadari dan menyadari bahwa kekuatan tak berujung ini berasal dari tubuh Li Kie. Dia tidak lagi menggunakan energi duniawi murni untuk menyempurnakan fondasi daonya karena prosesnya telah selesai. Temperatur kualinya juga sudah selesai, jadi dia simpan juga. Dia kemudian duduk di bidang pengobatan dengan ekspresi serius. Istana-istana melayang di atas kepalanya dan berubah menjadi dao dan kerajaan. Sebelas istana takdir, Lan Yunzu terkejut setelah melihat istana di atas kepalanya. Sebelumnya, Li Kie memiliki sembilan bintang dan sepuluh istana, ini cukup mengejutkan. Sembilan layak mendapat penghormatan tertinggi, sepuluh mewujudkan kesempurnaan ekstrim. Seseorang dengan sepuluh istana sudah dianggap jenius yang menantang surga dengan nasib menjadi eksistensi tertinggi. Namun, Li Kie memiliki sebelas istana saat ini. Selama penyempurnaan fondasi dao dan takdir sejati, dia telah membuka istana baru. Sebelas istana, sebuah keajaiban selama ribuan tahun. Meskipun sebelas hanya satu lebih dari sepuluh, ini bukanlah angka yang kecil. Bahkan jenius paling cemerlang yang diharapkan menjadi hebat akan merasa hampir mustahil untuk membuka istana lain setelah memiliki sepuluh istana. Inilah tercipiannya sebelas istana juga disebut sebagai keajaiban selama ribuan tahun. Namun, mereka yang telah membuka sebelas istana dapat dihitung dengan jari, dan beberapa orang berspekulasi bahwa totalnya tidak lebih dari tiga. Retakan. Namun, saat Lan Yunzu tercengang saat melihat sebelas istana, Meridian didahili Kie tiba-tiba mengeluarkan suara. Seolah-olah ada, sesuatu yang lain yang digali ke dalam dan akan meledak. Lan Yunzu segera mengetahui apa yang sedang terjadi dan berkata dengan Ngeri, pembukaan istana ke-12. Dia kehilangan dirinya karena ketakutan. Dua belas istana, betapa menakutkannya ini. Ada ungkapan di dunia yang menjanjikan, sebelas adalah keajaiban selama ribuan tahun, dua belas menentukan posisi kaisar abadi. Dengan kata lain, istana yang memiliki sebelas istana akan menjadi keajaiban yang tak lekang oleh waktu, namun istana yang memiliki dua belas istana berarti, siapa yang bisa menjadi kaisar abadi pada generasi itu jika bukan mereka. Sejak dahulu kala, belum pernah ada yang mendengar ada seseorang yang berhasil membuka dua belas istana. Terbentuknya dua belas istana berarti orang tersebut dengan angku akan menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Di Zuo, siapa ini? Tian Lunhui, lalu kenapa? Bahkan jika Tian Lunhui sebenarnya berasal dari kaisar abadi, dia tetap tidak akan mampu menghentikan kenaikan Li Kie ke tahta kekuasaannya. Lan Yunzu yang hanya bisa memaksakan tawa masam. Seorang jenius seperti dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang seperti Li Kie. Di mata orang lain, memiliki dua talenta Sein adalah sebuah puncak yang tidak bisa dicapai, sebuah alasan untuk merasa bangga, namun dia tidak punya pilihan selain yakin akan bakat Li Kie. Tidaklah berlebihan jika seseorang dengan bakat Trisanto pun tidak akan sebanding dengan Li Kie. Saat Li Kie memiliki dua belas istana, bakat, tubuh, dan tulangnya hanya akan menjadi awan sekilas di langit tidak relevan lagi. Tidak perlu menyebutkan keajaiban lainnya. Dua belas istana saja sudah bisa membuat siapapun terengah-engah. Empat istana membentuk domain, delapan istana membentuk kerajaan, dan dua belas istana membentuk surga. Begitu dia memiliki dua belas istana, dia akan menjadi surga itu sendiri, keberadaan yang lebih besar dari langit. Mungkin hanya langit yang tinggi dibalik sembilan lanskap kota. Satu, langit yang tinggi di sini kemungkinan besar adalah keberadaan yang paling sempurna karena, sembilan langit, dan bahkan, surga, dilemparkan dengan sangat izin. Suara membaik, sedikit distorsi muncul sementara Lan Yunzu tersenyum kuat. Mata kemudian terfokus pada sesuatu yang tampak mengepakkan sayapnya. Mau tak mau dia melihat lebih dekat dan menyadari ada sosok yang muncul di dada Likie seperti makhluk abadi yang melonjak. Di belakang gambar itu ada portal menuju sembilan langit dan sepuluh bumi. Portal-portal ini akhirnya berubah menjadi sayap abadi tertinggi. Bayangan ini terbang dikelilingi oleh untayan hukum abadi yang halus, menciptakan tontonan yang sangat tenang seolah-olah semuanya berhenti pada jalurnya. Namun, begitulan Yunzu menggunakan tatapan langitnya untuk melihat lebih jelas, dia langsung terkejut. Untayan halus hukum abadi ini tidak berhenti, mereka berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Karena mereka bergerak terlalu cepat, nampaknya mereka diam. Fisik abadi yang melonjak Dia akhirnya mengetahui fisik abadi mana yang sedang dikultivasi oleh Likie. Fisik abadi yang melonjak dianggap sebagai fisik tercepat di dunia ini. Setelah mencapai penyelesaian akhir, tidak ada yang lebih cepat dari itu. Bagaimana orang bisa bertahan hidup setelah melihat ini? Dia tidak bisa menahan senyum kecutnya sekali lagi. Sebelas istana sudah menarik nafas orang lain, tapi sekarang, Likie juga memiliki fisik abadi yang melonjak. Ini sama saja dengan menyebutkan semua jenius lain di dunia ini. Saat ini, Lan Yunzu mengerti mengapa Likie tidak peduli pada Dizuo. Meskipun dia masih berada di alam suci kuno, ini adalah masalah sepele. Sebelas istana telah melampaui batas kemampuan seorang Sein Kuno. Apa yang bisa dilakukan penguasa surgawi terhadap orang suci kuno di sebelas istana? Ketika digabungkan dengan soaring imortal fisik, ini terlalu menantang surga. Bahkan jika Dizuo mencapai alam Raja Surgawi, peluangnya untuk menang melawan Likie akan sangat kecil. Mungkin jika Dizuo bisa mencapai keberadaan Raja Surgawi, mungkin permainannya bisa dilanjutkan. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi karena Dizuo masih sangat muda. Dia dapat mencapai Raja Surgawi pada saat ini, tetapi mustahil untuk mencapai keberadaan Raja Surgawi tanpa beberapa tahun lagi. Ram, saat dia tersenyum masam, sambaran petir tiba-tiba menyambar Likie, lebih tepatnya, itu mengenai fisik bagian dalam di tengah dada. Namun, petir itu tiba-tiba menghilang seolah-olah telah diredam oleh sesuatu. Kesengsaraan fisik Kesengsaraan kecil yang selesai akan segera datang. Lan Yunzu dapat mengetahui apa yang sedang terjadi setelah melihat kilatan petir. Kesengsaraan fisiknya akan seger datang. Tidak, tunggu. Namun, dia merasa aneh ketika petir itu menghilang karena fisik batin Likie tidak bergeming. Rupanya sambaran petir sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Tampaknya olah ada sesuatu yang lebih kuat di balik fisik batin abadi yang melonjak. Dalam sepersekian detik, Lan Yunzu melihat inner fisik yang lain, sebuah inner fisik yang mampu menekan seluruh sembilan langit dan sepuluh bumi, sebuah inner fisik yang menyebabkan dewa dan iblis bergetar. Ini tidak mungkin, Lan Yunzu merasa dia hanya melihat sesuatu. Penggarap hanya dapat memiliki satu fisik batin, ini adalah pengetahuan yang tidak berubah sejak awal waktu. Dia berasumsi bahwa itu hanya ilusi karena tidak ada seorang pun yang mampu mematahkan akal sehat ini. Hanya satu fisik batin yang kurang, bahkan untuk seseorang dengan nasib abadi. Namun, kini dia tidak begitu yakin dan merasa kurang percaya diri. Akal sehat, tampaknya hal ini tidak berpengaruh pada Likie. Ini bukan pertama kalinya dia melanggar akal sehat. Sama seperti saat di Gunung Naga Ilahi ketika semua batu takdir memilih untuk mengikutinya. Sampai sekarang, selalu ada batu yang memilih batu itu, tapi sekarang, Likie lah yang memilih batu itu. Bagaimana jika, bagaimana jika Likie sebenarnya memiliki dua fisik batin? Dua fisik batin abadi, dia menjadi kaget pada saat ini. Siapapun yang mendengar spekulasinya pasti langsung mengira dia gila karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Memiliki dua fisik batin abadi bahkan lebih sulit dipercaya daripada seseorang dengan nasib abadi. Tapi saat ini, ini adalah dugaannya yang luar biasa. Jika Likie memiliki dua inner fisik, maka inner fisik lainnya pasti lebih kuat daripada soaring imortal inner fisik pada saat ini. Memikirkan hal ini, dia merasa jika memang demikian, maka pahlawan ketiga dunia suci nether bukanlah apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menghela nafas dengan lembut, lalu dia menenangkan kepalanya dan tidak ingin lagi berpikir. Dia berdiri dan menyadari bahwa Likie masih tenggelam dalam kesurupannya. Dia tidak ingin mengganggunya, jadi dia diam-diam meninggalkan ladang pengobatan, berniat pergi ke tempat lain untuk menyaksikan seluruh taman abadi yang hilang. Likie masih duduk bersila di lapangan sambil tenggelam di dunianya sendiri. Fondasi Dao dan takdir sejati miliknya telah menjadi sempurna tanpa celah setelah penyempurnaan dari energi duniawi yang sangat murni. Baik energi duniawi maupun esensi obat dari harta karun miriat Heavenly Cauldron sangat membantu. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah membuka istana ke-11. Saat ini, membuka ke-12, dia bukanlah sebuah tantangan, itu sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Tantangan sebenarnya adalah membuka istana ke-13. Saat Likie dan Lan Yunzu sedang cocok menanam di dalam taman yang hilang, banyak hal mengejutkan terjadi di luar. Akhirnya ada seseorang yang memperoleh hasil panen besar. Sungai seribu ikan mas berhasil mengejar ikan mas intan hingga ke sarangnya. Para tetua adalah orang pertama yang menguasai sarang tersebut, dan mereka memperoleh banyak benda suci dan harta abadi, termasuk banyak logam dan air yang menakjubkan. Panen yang begitu besar semakin memperkuat kekuatan sekte ini. Ketika banyak kekuatan besar lainnya berlari ke alam air setelah mendengar berita ini, operasi muncul di sarang ikan mas intan telah berakhir. Sekte sungai memperoleh sebagian besar harta karun di sana. Panen yang melimpah membuat banyak orang memerah karena keserakahan. Beberapa kekuatan besar dan ahli ingin melakukan serangan diam-diam demi harta karun tersebut, namun keturunan kaisar tidak dapat dengan mudah terprovokasi. Para tetua sekte sungai membunuh tiga raja surgawi dan memukuli semua orang hingga menyerah. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berani mencoba lagi. Kekuatan sungai seribu ikan mas bukan hanya sekedar nama. Banyak kekuatan besar menyadari bahwa, untuk melawan sekte sungai, setidaknya dua garis keturunan kaisar harus bekerja sama atau tidak akan ada peluang. Berbagai kekuatan besar yang bekerja sama masih akan dibantai. Keberuntungan sekte sungai menyebabkan banyak orang ngiler karena keserakahan dan iri hati. Sekelompok penggarap di alam air penuh dengan penyesalan, dan salah satu dari mereka berkata, Ais, seharusnya mengikuti sekte sungai sampai akhir. Saya menyerah di tengah jalan sehingga saya kehilangan kesempatan besar ini. Pada awalnya banyak pembudidaya yang mengejar ikan mas intan dalam waktu yang sangat lama seperti sekte sungai. Namun lama-kelamaan, kelompok demi kelompok mulai menyerah karena merasa membuang-buang waktu untuk mengejar ikan mas intan tidak ada gunanya. Siapa yang mengira bahwa sekte sungai benar-benar mencapai sarangnya dan memperoleh kekayaan yang begitu membuat iri. Namun, terpilih bagi ras hantu, sekte sungai bukanlah satu-satunya kelompok yang memiliki nasib baik. Kalau tidak, mereka akan memukuli dada mereka karena marah. Berita lain tentang seseorang yang sangat beruntung mulai menyebar. Tian Lunhui, keturunan kerajaan kuno segala era, telah memasuki Istana Dewa Api. Perlombaan hantu menjadi yang paling heboh setelah mendengar ini. Mereka segera berkeliling menanyakan informasi lebih lanjut, apa itu Istana Dewa Api? Ini adalah alasan untuk merayakannya karena Tian Lunhui, salah satu dari tiga pahlawan, telah memperoleh kekayaan besar. Sebelumnya, panen besar sekte sungai telah membuat ras hantu sedih dan iri, tetapi sekarang, seseorang dalam ras hantu juga telah memperoleh kekayaan besar dan membuat ras hantu bangga. Istana Dewa Api Setelah mendengar ini, seorang abadi dari keturunan kaisar mengeluh dengan penuh emosi, legenda menyatakan bahwa ini adalah kekayaan terbesar dan paling diinginkan di alam api. Ada yang mengatakan bahwa immortal fisik yang sempurna dari miriat Bonestrone ingin memasuki Istana ini ketika dia berada di sini di alam api pada usia muda, namun sayangnya, dia tidak berhasil. Siapakah sangka Tian Lunhui yang akan mendapatkan kesempatan sebesar ini? Luar biasa, memasuki Istana Dewa Api pasti akan memberi kekayaan besar. Setelah mendengar ini, banyak orang menjadi sangat iri. Meskipun kerajaan kuno segala era tidak selalu membutuhkan harta karun yang menantang surga, mendapatkan kekayaan besar di dalam makam perdana yang tidak menyenangkan adalah sebuah kebanggaan. Sejak awal, siapapun yang memperoleh kekayaan besar di kuburan ini pada akhirnya akan menjadi eksistensi tak terkalahkan yang mampu mengancam sembilan dunia. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi kaisar abadi, mereka akan tetap menjadi teladan dunia. Sementara semua orang masih iri dengan keberuntungan Tian Lunhui, sebuah berita mengejutkan juga datang dari alam bumi di Zuo sedang melancarkan serangan di pemakaman surgawi. Setelah mendengar ini, tokoh-tokoh hebat dari semua suku mengubah ekspresi mereka saat mereka berseru, menyerang makam surgawi. Berani sekali. Yang lain berbisik, legenda menyatakan bahwa pemakaman surgawi adalah titik akhir dari makam utama yang tidak menyenangkan, dan sangat sedikit yang bisa masuk sejak dahulu kala. Di Zuo memang memiliki gaya kaisar abadi muda, sekarang dia ingin menyerang kuburan. Bahkan seorang leluhur dari kekuatan besar secara emosional menambahkan, tahta tulang segudang melatih keturunan yang luar biasa. Keberanian dan ketegasan ketika memutuskan untuk menyerang pemakaman surgawi. Tidak aneh jika dia menjadi kaisar abadi di masa depan. Banyak yang sedih mendengarnya, terutama generasi muda. Di Zuo sudah cukup terkenal, namun saat ini, banyak orang terkejut ketika dia memilih untuk menyerang pemakaman surgawi. Para jenius tidak berani menyerang kuburan, bahkan keturunan seperti anak suci bulan sabit titanik atau anak jahat serangga hantu yang memiliki senjata kaisar. Tapi sekarang, di Zuo berniat melakukannya, menyoroti temperamennya yang mendominasi. Tuan di Zuo pasti akan menjadi kaisar abadi generasi ini. Ucapan hantu dengan penuh semangat. Pertempuran yang dimulai di Zuo menyebabkan para hantu menjadi sangat hidup. Baru-baru ini, mereka ditindas, terutama ketika Sian Fan bertarung secara seimbang melawan di Zuo. Banyak dari mereka yang tidak dapat menerima hasil ini. Namun sekarang, tindakan di Zuo berarti dia percaya diri, semakin menghidupkan kembali harapan para hantu bahwa kaisar masa depan akan datang dari ras mereka. Tindakan luar yang dilakukan oleh putra-putra surga yang sombong seperti Tian Lunhui dan di Zuo, garis keturunan yang kuat seperti Simple Mountain Immortal Kingdom menarik perhatian dengan sangat mudah bahkan dengan gerakan sekecil apapun. Baru-baru ini, berita tentang kerajaan abadi mulai menyebar. Seorang perwakilan di alam kayu mengirimkan pesan ini, pohon berharga sederhana dari kerajaan abadi gunung sederhana akan menuju ke bagian terdalam dari alam kayu. Banyak kekuatan besar menerima berita ini dan, dalam semalam, banyak orang memperhatikan setiap tindakan kerajaan abadi. Seorang leluhur dari kekuatan besar mencoba menganalisis tujuan kerajaan, apa yang mereka coba temukan. Tampaknya mereka tidak peduli dengan harta karun, batu suci, atau obat-obatan abadi. Namun, ini tidak masuk akal. Mereka bahkan membawa serta pohon berharga mereka, jadi mereka harus datang ke kuburan untuk mencari sesuatu. Guru sekte lain yang selalu memperhatikan kerajaan abadi datang, sepertinya mereka mencoba menemukan sesuatu, dan sekarang mereka pergi ke alam kayu. Mungkin mereka mencoba mencari di setiap sudut makam perdana yang tidak menyenangkan. Faktanya, sebagai keturunan dua kaisar, akan lebih masuk akal jika mereka menjaga diri agar tidak menarik perhatian. Namun, kerajaan abadi berbeda, mereka bahkan membawa pohon berharga sederhana mereka. Karena kemeriahannya, garis keturunan kaisar lainnya diam-diam mengikuti kerajaan abadi. Semua ini dapat dikembalikan ke kaisar abadi di Yu. Pada zaman yang sangat kuno, ada rumor di mana kuburan memiliki cara untuk hidup abadi, namun belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Baru pada generasi kaisar abadi di Yu ada petunjuk mengenai hal seperti itu. Di usianya yang masih muda, ia masuk ke dalam kubur, namun pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah ia telah memperoleh metode tersebut atau belum. Namun, banyak cerita yang menjelaskan bahwa bakatnya cukup buruk, namun ia masih berhasil. Bertahan melalui lima generasi dan lima kaisar abadi. Bahkan kaisar yang tak terpecah pun menghilang, namun kaisar abadi di Yu hidup dengan baik. Yang lebih mencurigakan lagi adalah kaisar abadi di Yu tidak menyegel dirinya di dalam batu era darah seperti pakaian dalam lainnya. Dia selalu hidup normal dari generasi ke generasi. Setelah bertahun-tahun dan menyaksikan pergantian lima kaisar, ia akhirnya memulai perjalanan pemerintahan untuk menjadi kaisar yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, apapun metodenya, generasi mendatang curiga bahwa dia telah mendapatkan metode kehidupan abadi selama masa mudanya di dalam makam utama yang tidak menyenangkan. Meski begitu, kerajaan abadi selalu menyangkal klaim ini, tapi mereka tidak bisa menghilangkan semua kualitasnya. Kali ini, kerajaan abadi bahkan membawa pohon berharga mereka dan tidak peduli dengan semua harta karun di lima alam besar. Hal-hal yang diinginkan orang lain diabaikan oleh kerajaan abadi, membuat orang berpikir bahwa mereka sedang mencari sesuatu, tingkah aneh mereka mengakibatkan banyak kekuatan besar memata-matai mereka. Selama proses mata-mata, seseorang memiliki pemikiran yang berani, mungkin kaisar abadi di Yu hanya mendapatkan setengah dari metode ini di masa lalu. Mungkin sebagian lainnya masih berada di dalam makam perdana yang tidak menyenangkan. Inilah mengapa kerajaan abadi membawa pohon berharga kali ini untuk menemukan sebagian lainnya. Spekulasi ini cukup keterlaluan, namun banyak kekuatan besar tidak dapat menahan diri untuk memikirkan kemungkinan ini. Inilah alasannya mengapa semakin banyak mata yang terletak di kerajaan abadi. Jika memang ada separuh lagi dari metode kehidupan abadi, maka perang yang mengerikan akan meletus. Bahkan keberadaan mengerikan seperti tahta tulang dan kerajaan kuno segala era akan bergabung. Belum lagi para leluhur yang lebih lemah, bahkan kaisar abadi pun akan dibayangi oleh keabadian sejati. Likie duduk sangat lama di bidang pengobatan sebelum perlahan membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Setelah seruan ini, sebelas istana takdir mundur. Saat ini, Lan Yunzu ada di sana. Dia dengan riang berkata, selamat, Anda akhirnya membuka sebelas istana. Likie tersenyum dan menjawab, sekarang sudah menjadi masa lalu. Istana ke-12 akan menjadi tantangan berikutnya. Kalimat ini terdengar sangat arogan. Semua orang beranggapan bahwa memiliki 12 istana adalah suatu kemustahilan. Siapapun yang mendengar seseorang berbicara tentang pembukaan istana ke-12 akan tertawa bahak dan berpikir bahwa orang itu gila atau terlalu percaya diri. Namun, Lan Yunzu tahu bahwa ini tidak akan menjadi masalah bagi Likie. Dia percaya bahwa dia akan mampu membuka ke-12. Lan Yunzu berbicara secara emosional, legenda menyatakan bahwa tidak lebih dari tiga orang yang memiliki sebelas istana, ini merupakan keajaiban selama ribuan tahun. Sebelas istana terbuka, jenius jenis apapun akan menjadi hal yang sepele sebelum ini. Likie tersenyum dan tersenyum, di kesalahanmu. Faktanya, sejak awal, setidaknya ada 5 orang yang memiliki sebelas istana. Yang paling terkenal adalah Kaisar Abadi Gucun dan Kaisar Abadi Fei. 1. Gucun sama dengan Kemurnian Kuno, Fei sama dengan Melambung, jadi Kaisar Abadi yang melonjak dan Kaisar Abadi Kemurnian Kuno. Lan Yunzu sama sekali tidak terkejut mendengar nama-nama ini, Kaisar Abadi Pertama dan Kaisar Abadi Fei yang legendaris. Kaisar Abadi Gucun berasal dari Rasroh Menawan dan merupakan eksistensi pertama yang disebut Kaisar Abadi di sembilan dunia. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Abadi Gucun menciptakan zaman baru selama era kesunyian dan dianggap sebagai eksistensi yang paling kuat. Sementara itu, Kaisar Abadi Fei menciptakan sebuah legenda, Sekte Abadi yang melonjak. Sejak dahulu kala, Sekte ini terus bersinar di sembilan dunia. Baiklah, Paman, kesombonganmu bahkan bisa mencapai langit. 11 istana mungkin bukan hal baru bagi Anda, tetapi tunggu sampai Anda membuka istana ke-12. Kemudian, Anda dapat menikmati disebut sebagai nomor satu sepanjang zaman. Lan Yunzu melanjutkan sambil tersenyum, Jika kamu membuka istana ke-12, maka kamu akan menjadi orang pertama sejak dahulu kala yang mencapai 12 istana. Dia bahagia untuknya dan prestasinya. Kamu salah lagi. Gelar menjadi yang pertama di segala usia telah diambil oleh seseorang. Li Kie berjanji dan melanjutkan, bahkan jika aku berhasil mencapai ini, aku tidak akan menjadi orang pertama yang memiliki 12. Lan Yunzu menjawab dengan tidak percaya, siapa itu? Mustahil, seseorang membuka istana ke-12 di dunia ini hanyalah sebuah legenda, sebuah legenda yang belum pernah dibuktikan sebelumnya. Ini karena semua orang tahu bahwa siapapun yang membuka ke-12 akan menjadi Kaisar Abadi. Namun, belum ada yang pernah mendengar tentang Kaisar Abadi dengan 12 istana takdir. Li Kie perlahan mengucapkan sebuah nama, Kaisar Abadi Jiao Hang. 2. Jiao sama dengan bangga, arogansi, sombong, hang sama dengan menyapu, mendominasi. Kombinasi tersebut akan menghasilkan sikap angku atau arogansi yang tidak dapat ditoleransi, namun menurut saya, dalam pemahaman kontekstual, yang dimaksud bukanlah arogansinya, melainkan lebih pada kualifikasi yang telah ia capai untuk memiliki arogansi tersebut, jika hal tersebut masuk akal. Itu adalah gelar yang sangat kuat, Kaisar Abadi yang mendominasi dengan bangga adalah yang mungkin akan saya gunakan. Lan Yunzu tidak berkata apa-apa setelah mendengar nama ini. Jika ada seseorang di dunia ini yang menjadi orang pertama yang mendapatkan 12 istana, maka Lan Yunzu tidak akan bisa memikirkan orang kedua selain Kaisar Abadi Jiao Hang. Kaisar Abadi Jiao Hang, Kaisar pertama umat manusia. Nama ini seperti mantra yang bergema sepanjang keabadian, mencakup sembilan dunia. Sejak dahulu kala, hanya Kaisar Abadi Jiao Hang yang cocok dengan dua kata, Jiao Eng. Dia tidak pernah menderita sepanjang hidupnya dan menyapu semua musuhnya di sembilan langit dan sepuluh bumi. Dia adalah satu-satunya Kaisar yang tetap tak terkalahkan sampai sekarang. Meskipun demikian, setelah seseorang menjadi Kaisar Abadi, akan sangat sulit bagi mereka untuk kalah. Mengklaim bahwa Kaisar Abadi tak terkalahkan bukan sekedar kata-kata belaka, namun banyak Kaisar Abadi yang tidak berjalan mulus di usia muda, dan tidak ada Kaisar yang selalu menang selama tahun-tahun pertumbuhan mereka. Namun, selama ribuan tahun, hanya Kaisar Abadi Jiao Hang yang tetap tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Ketika dia masih muda, Kaisar dengan kuat mendorong semua musuhnya tidak peduli seberapa kuat mereka. Tidak ada yang pernah berhasil menghentikan langkahnya. Sepanjang ingatan seseorang, tidak peduli siapa pembicaranya, mereka akan segera mengendalikan temperamen mereka ketika nama Kaisar Abadi Jiao Hang muncul. Tidak ada pilihan lain karena Kaisar Abadi Jiao Hang adalah orang yang paling dominan dan arogan dari zaman kuno hingga sekarang. Kaisar Abadi Jiao Hang, Lan Yunzu hanya bisa menghela nafas setelah mendengar nama ini. Dia tidak terkejut sama sekali. Bagi yang berhubungan dengan manapun, memiliki 12 istana adalah pencapaian yang luar biasa, namun itu menjadi hal yang biasa bagi Kaisar Abadi Jiao Hang. Memiliki 12 istana bukanlah pencapaian paling gemilang Kaisar Abadi Jiao Hang dalam hidup, jadi sangat sedikit orang di kemudian hari yang mengetahui bahwa dia memiliki 12 istana. Li Kie menjelaskan sambil tersenyum. Lan Yunzu tidak tahu harus mengatakan apa lagi, karena kata, Jiao Hang, saja sudah mewakili semua yang ingin dikatakan. Dia menenangkan diri dan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu dia berbicara, saat kamu terjaga, saya berjalan-jalan di taman. Anda tahu apa yang saya lihat? Aku benar-benar melihat burung phoenix. Cari burung phoenix. Burung phoenix jenis apa? Mata Li Kie tiba-tiba berbinar. Dia dengan cepat menjawab, awalnya, saya pikir saya bertemu dengan burung phoenix abadi, salah satu binatang mitos, tetapi setelah mengejar beberapa saat, saya menemukan bahwa meskipun burung phoenix ini seukuran kepalan tangan, ia masih sangat kuat. Saya perhatikan ia memasuki lokasi dengan energi ungu yang dapat membuat orang lain mudah tersesat, jadi saya tidak berani mengejar lebih jauh dan harus kembali. Phoenix itu memiliki lima cahaya dewa yang berubah menjadi bulu ekor yang sangat panjang, kan? Li Kie bertanya lebih lanjut. Tangisan burung itu mampu mengoyak sembilan langit. Jika itu bukan burung phoenix muda, maka itu pasti obat abadi yang sangat menakjubkan yang berubah menjadi obat abadi. Saat ini, mata Li Kie menjadi lebih terang daripada cahaya bintang. Seolah-olah matanya bisa melihat melalui segudang dao langit dan bumi. Dia kemudian bertanya, kemana perginya? Cepat, bawa aku ke sana. Dari melihat ekspresinya, Lan Yunzu mengerti bahwa masalah ini tidak sepele, jadi dia segera membawanya ke tempat yang dia temui sebelumnya. Mereka berdua berlari ke sana dan melihat banyak obat-obatan raja dan sembilan rumput jiwa transformasi, namun Li Kie bahkan tidak memperhatikan satupun dari mereka. Dia sangat ingin pergi ke tempat di mana Lan Yunzu ditemukan. Ada apa sebenarnya? Lan Yunzu bertanya sambil memimpin setelah melihat sikap seriusnya. Saya belum bisa memastikannya saat ini, saya harus melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk memastikannya. Li Kie sambil menjawab ketenangannya. Dalam waktu singkat, Lan Yunzu membawa Li Kie ke tempat di mana burung Phoenix menghilang. Itu adalah lembah kecil dengan dinding bata pecah, membuatnya tampak seolah-olah ada orang yang pernah tinggal di sini sebelumnya. Secara logika, seharusnya tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, tetapi mengingat nama tempat ini adalah taman sifat abadi yang hilang, mungkin orang yang tinggal di sini adalah seorang abadi. Lembah kecil itu ditutupi oleh energi ungu pekat seolah-olah ada harta karun yang akan segera keluar. Meskipun ukurannya sederhana, seseorang akan mudah tersesat setelah terperangkap oleh harta karun berwarna ungu ini, mereka akan kehilangan arah. Tempat ini, Li Kie berdiri di tempat yang sama dan melihat sekeliling sebelum berkemah sambil melamun. Setelah mencari sebentar, dia mencari arah dan berlari bersama Lan Yunzu di sana. Tidak lama kemudian, mereka mencapai jurang yang tidak ada jalan lain untuk dilalui. Di sebelah jurang ada lubang kecil seukuran kepalan tangan. Itu gelap bulata dan sepertinya tidak berdasar. Li Kie membukakan matanya lalu menembakkan dua sinar cahaya seolah ingin menembusnya. Bagaimana kalau kita menggunakan niat ilahi kita untuk memeriksa lubang ini terlebih dahulu? Lan Yunzu menyarankan setelah melihat Li Kie memandangi lubang kecil itu. Tidak ada maksudnya, niat sucimu tidak akan mampu menyapu bersihnya sepenuhnya. Li Kie menenangkan dan berkata. Dia kemudian merenung sebentar sambil melihat lubang kecil itu. Ledakan, dia membuka istananya dan keluarlah batang lay yang menyerupai tangan. Dengan suara mendesing, batang yang sudah kering kemudian dikeluarkan ke dalam lubang kecil itu. Aduh, cahaya hitam tiba-tiba menyala. Batang keringnya diambil oleh Li Kie dari Kepulauan Seribu. Beni itu sudah mati sebelum dia menuangkan cairan, dan tak lama kemudian beni mulai bertunas. Batangnya tampak seperti pohon palem yang terbentang dengan bagian tengahnya berlubang seperti pohon. Sebuah portal hitam kemudian muncul di pohon ketika hukum universal terjalin untuk membentuknya. Portal hitam ini membuat sepertinya terhubung ke neraka. Apakah ini? Apakah ini yang kamu sebut sebagai rahasia di antara rahasia kuburan? Lan Yunzu melihat pemandangan ini dan tiba-tiba teringat sesuatu, memicu pertanyaannya. Lan Yunzu juga hadir saat Li Kie mendapatkan batang pohon ini dari Kepulauan Seribu. Saat itu, dia merasa sangat boros karena memasak daun muda pohon dunia menjadi cairan untuk dituangkan ke pohon. Namun, setelah memasuki makam perdana yang tidak menyenangkan dan melihat Li Kie menggunakan batang pohon ini untuk mendapatkan harta karun yang ditentukan di alam rahasia, Lan Yunzu menyadari bahwa dia telah merencanakannya sejak lama sebelum dia memasuki makam perdana yang tidak menyenangkan. Dia sekarang menggunakannya lagi. Dia kemudian teringat bahwa Li Kie berkata bahwa setiap alam kuburan mempunyai rahasia di antara rahasia-rahasianya. Dia kemudian berspekulasi bahwa lubang kecil ini bisa menjadi rahasia di antara rahasia yang dibicarakan Li Kie. Kamu benar tentang itu. Li Kie mengangguk dan mengungkapkan, ini memang merupakan rahasia besar di antara rahasia. Anda sangat beruntung bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu. Sayang sekali Anda tidak bisa menghentikan burung Phoenix sebelum ia kembali, tapi itu sebenarnya bukan salah Anda. Benda ini sangat kuat dan menghentikannya sangatlah sulit, kecuali dia setuju untuk memberikan sesuatu atau kamu cukup kuat. Phoenix itu adalah kekayaan besar. Lan Yunzu bertanya secara emosional. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seseorang. Ya, kamu atau orang lain. Jika Anda bisa memiliki burung Phoenix itu, maka itu akan sangat luar biasa. Li Kie mengangguk dan berkata, tetapi saya tidak puas dengan burung Phoenix ini karena saya ingin memasuki kuburan rahasia. Ini adalah kesempatan langka, saya tidak menyangka pintu masuknya benar-benar muncul. Lan Yunzu sepertinya telah menebak satu atau dua hal dari kata-kata Li Kie, jadi dia menatapnya dan bertanya, apakah belum pernah ada orang yang memasuki kuburan rahasia sebelumnya? Apakah hanya kekayaan ini yang keluar dari dalam? Mungkin, Li Kie membuka matanya dan berkata, tetapi jika ada seseorang yang masuk, maka itu hanya satu orang. Dia kemudian dengan penasaran bertanya, siapa? Dimanakah rahasia besar di antara rahasia-rahasia ini? Siapa yang pernah kesana sebelumnya? Dia juga menambahkan, apakah itu kaisar abadi di Yu? Dia menyebut kaisar ini karena suatu alasan, dialah satu-satunya orang sejak awal zaman yang dikabarkan telah memperoleh metode kehiduan abadi. Tidak, Li Kie menyangkal klaim tersebut, seseorang yang belum pernah ada atau pernah mendengar sebelumnya. Setidaknya, inilah yang dipercaya oleh generasi mendatang. Lan Yunzu tidak bisa memikirkan jawaban ini. Seseorang yang belum pernah ada atau pernah mendengar sebelumnya. Lalu siapa itu? Lan Yunzu memandangi batang kering yang dikeluarkan ke dalam lubang dan bertanya, apakah batang ini merupakan kunci lain? Sama seperti Prime Ominowski, apakah itu kunci untuk membuka lokasi rahasia kuburan? Tidak, Li Kie menjawab, itu bukanlah kunci, tapi 10 ribu kali lebih berharga dari satu kunci. Itu berisi rahasia kuno yang tidak diketahui siapapun. Lan Yunzu melihatnya dan, saat ini, tidak lagi meremehkannya. Mungkin itu bukan hanya kunci rahasia besar, mungkin juga ada kegunaan lain. Li Kie memeluk pinggangnya dan berkata dengan nada serius, Siap, kita akan masuk dan mungkin akan berbatu, hati-hati. Lan Yunzu menarik nafas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya sebelum berbicara, Saya siap. Dia kemudian, meraih pinggangnya dan Li Kie berteriak, Buka. Tempat di mana batang kering terhubung tiba-tiba menciptakan listrik, dan hukum universal hitam portal hitam semuanya tersedot. Suara membaik. Dalam sekejap, pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana. Portal hitam itu kemudian menyedot Li Kie bersama Lan Yunzu, yang memeluknya erat. Setelah tersedot oleh portal hitam, Lan Yunzu merasakan seluruh tubuhnya terkoyak. Portal ini berbeda dari portal biasa. Set, gemuruh lain muncul dan dia merasa seperti sedang didorong keluar. Untungnya, Li Kie memegangnya dengan erat sehingga dia tidak terjatuh dan terjatuh di tanah. Begitu dia membuka matanya, dia menyadari bahwa mereka berdiri di puncak tinggi yang melengkung melintasi langit tinggi dengan sirkulasi energi primordial. Penonton akan merasakan sensasi bahwa gunung ini berasal dari sebuah pemandangan di awal mula dunia, bahwa gunung ini ada di sana pada saat permulaan dunia. Melihat ke atas, orang akan menemukan bahwa tidak ada apapun kecuali tebing tinggi di langit. Ada sarang kayu raksasa di atas puncak dan energi primordial mengalir turun darinya seperti lautan awan. Setelah melihat sarangnya, Lan Yunzu tiba-tiba menyadari bahwa energi primordial yang mengelilingi gunung itu tidak berasal dari puncaknya sendiri, melainkan dari sarang kayunya. Kami akhirnya sampai di dalam. Li Kie memandangi sarang raksasa itu dan perlahan berbicara, izinkan saya mengungkap tabir misterius ini. Dia menarik napas dalam-dalam saat mereka berdua mendaki gunung. Butuh beberapa saat sebelum keduanya akhirnya berhasil mencapai puncak. Pada detik ini, keduanya berdiri di dekat tebing dengan udara purba di sekitar mereka. Mereka mendonga untuk melihat sarangnya yang masih memancarkan energi sepadat lautan awan. Mereka menemukan bahwa sarang kayu ini berukuran sangat besar. Ketika berdiri di puncak dan melihat ke bawah, seseorang akan merasa bahwa sarang ini tidak ada habisnya, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri dan semua gunung dan sungai yang ada dapat masuk ke dalamnya. Itu dibangun oleh banyak cabang pohon yang sangat keras, menghitam, dan kering. Lan Yunzu merasa seolah dia pernah melihat jenis kayu ini sebelumnya. Setelah menelusuri ingatannya, dia menyadari bahwa dia benar-benar pernah melihatnya sebelumnya di Kepulauan Seribu. Saat itu, Li Kie telah mengambil kayu jenis ini. Tentu saja, kunci leluhur asal hantu itulah yang dipikirkan Lan Yunzu. Lan Yunzu berjuang untuk melewati masa kekacauan primordial. Di sana, dia melihat sesuatu. Lihat, apa itu di sana? Di tengah sarang terdapat sebuah pavilion kayu. Karena energi primordialnya, bahkan Lan Yunzu dengan tatapan surgawinya tidak dapat melihat pavilion secara keseluruhan. Itu sangat besar dan memiliki sentuhan keagungan, tatapannya samar-samar bisa melihat ada sesuatu di dalam pavilion. Kekacauan primordial di sekitar sarang kayu itu seperti ombak yang dahsyat. Jika seseorang menganggap sarang itu sebagai laut primal, maka di bawahnya seharusnya ada pusaran tempat keluarnya energi ini. Kita tidak dapat memastikan apakah energi ini berasal dari dasar sarang atau dari pavilion kayu, tetapi satu hal yang pasti, dasar sarang pasti memiliki sesuatu yang menakjubkan atau rahasia yang sangat mengejutkan. Lihat itu, phoenix yang kamu temui tadi ada di sana. Mata Likie terletak di sarang kayu itu, dia lalu menunjuk ke sudut terluar. Lan Yunzu dengan cepat berbalik dan melihat seekor burung phoenix kecil tepat di luar pavilion. Ia memancarkan lima warna dewa berbeda yang berubah menjadi bulu ekornya yang panjang. Ia mengungut dan menjatuhkan dahan untuk memperbaiki apa yang tampaknya menjadi sarangnya. Itu dia, Lan Yunzu berseru setelah melihat burung phoenix. Dia beruntung bisa mendapatkan kekayaan yang begitu besar, tetapi dia telah menyerah sehingga dia tidak berharap untuk melihatnya lagi sekarang. Lan Yunzu bertanya setelah melihat burung phoenix memperbaiki sarang kayunya, apakah ini sarangnya? Tidak, ini bukan, dia hanya menetap di tempat ini sekarang. Namun, ia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa karena mampu bertahan di tempat ini. Likie memandang ke arah burung phoenix dan menambahkan, lagi pula, itu bukan burung phoenix. Itu bukan burung phoenix. Lan Yunzu bertanya dengan heran, lalu apakah ini transformasi dari obat abadi? Likie masih menatap ke arah burung phoenix sambil berkata, tidak, itu juga bukan obat abadi. Dia menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan, ini adalah obat abadi sejati, yang asli. Bahkan kaisar abadi mungkin tidak beruntung melihatnya, tentu saja, mereka juga menginginkannya. Apa? Obat abadi yang sejati? Lan Yunzu berseru kaget. Nama ini sangat menakjubkan bahkan kaisar alkimia pun akan tercengang. Setiap komunikasi atau alkemis di dunia ini mendambakan obat-obatan abadi. Bagi mereka, itu adalah harta yang tak ternilai dan unik di dunia ini. Kaisar abadi juga membutuhkan obat-obatan abadi. Namun, obat abadi yang dimaksudkan oleh para pembudidaya dan alkemis ini bukanlah obat abadi yang sebenarnya. Bagi mereka, obat raja yang langka atau berumur 5 juta tahun akan disebut obat abadi. Para alkemis yang berpengetahuan luas mengetahui bahwa benda-benda ini adalah obat abadi yang nyata, jadi mereka menyebut obat asli sebagai obat abadi sejati untuk membedakannya dari obat yang lebih umum dibicarakan oleh seluruh dunia. Sebenarnya ada obat abadi sejati di dunia ini. Lan Yunzu berpikir dalam hati, apakah burung finix yang ada di hadapannya sebenarnya salah satu dari mereka? Meskipun orang bijak kuno dan alkemis luar biasa percaya akan keberadaan obat abadi sejati, belum ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Belakangan, bahkan para alkemis dengan prestasi besar pun mulai meragukan gagasan ini. Mereka merasa obat abadi sejati hanyalah hayalan orang-orang yang berjalan di depan mereka. Jika itu nyata, bahkan kaisar abadi pun akan menambahkannya. Itu adalah obat mujarab luar biasa yang mampu memperpanjang umur makhluk seperti kaisar abadi. Banyak obat-obatan yang tersedia tidak berguna bagi para kaisar, sehingga mereka membutuhkan obat-obatan abadi jika mereka ingin memperpanjang umur mereka, dan obat abadi sejati adalah barang terbaik untuk melakukannya. Likie mengangguk sambil menatap burung finix di depan, berkata, Ya, salah satu dari mereka yang ada di depanmu. Namanya adalah lima ginseng finix abadi, obat abadi sejati yang sangat langka. Lima ginseng finix abadi, Lan Yunzu melihatnya dan sama sekali tidak bisa melihat kemiripannya dengan ginseng. Likie memahami apa yang memikirkannya dan menenangkannya untuk berkata, Kultifasimu saat ini tidak dapat melihat bentuk aslinya. Kecuali jika Anda mampu menekannya, itu tidak akan terlihat seperti aslinya. Mungkinkah saya memperoleh kekayaan ini? Bisakah kita menangkapnya? Lan Yunzu bertanya sambil melihat ke arah burung finix. Dia cukup menariknya, dan ini bisa dimengerti. Obat abadi sejati bahkan akan menyebabkan kaisar abadi berdebar-debar, apalagi dia. Tidak, Likie berkata sambil tersenyum, Kecuali kau ditakdirkan untuk itu, dia tidak akan mengikutimu. Jika Anda memiliki metode yang menantang surga, Mungkin Anda bisa mengambil satu atau dua akar ginseng dari tubuhnya, Tetapi ini pun sangat sulit. Saya akan mencobanya. Sebagai putri kebanggaan surga, Lan Yunzu, Tentu saja, memiliki kesombongan dalam dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyalurkan energi darahnya sambil melangkah mendekati sarang kayu. Bang, dia hanya mengambil satu langkah ke dalam, Tapi tiba-tiba dia bangkit kembali. Kekacauan primordial yang bergulir melindungi sarangnya. Sangat kuat, Lan Yunzu berseru. Namun, sebagai keturunan dari keturunan seorang kaisar, Memunculkannya menjadi serius saat dia menyatakan, Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa melewati ini. Dia ingin mengambil harta karun yang menantang surga tetapi dihentikan oleh Likie. Dia memegangi kepalanya dan berkata, Jangan main-main, tempat ini tidak berbohong yang kamu kira. Likie memandangi lima ginseng phoenix abadi dalam bentuk burung phoenix dan berteriak, Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ginseng itu dengan dingin meliriknya sebelum mengabaikannya. Ia melanjutkan dengan mengumpulkan kata-kata kasar kayu sambil membawa postur yang sangat arogan. Itu benar-benar arogan. Lan Yunzu ingin tertawa setelah melihat sikap burung phoenix. Burung phoenix memandang ke arah Likie seolah-olah makhluk itu berada jauh di atas dan memandang ke bawah pada seekor semut. Obat abadi sejati memang ampuh. Likie tersenyum dan berkata, Namun, hal itu seharusnya tidak memprovokasi saya. Dengan itu, dia mengambil harta karun. Ledakan. Kereta perumbu perang tetra muncul di hadapan Likie, lalu dia memberi tahu Lan Yunzu, Ayo, kita akan masuk dari tepi sarang. Jika tidak menyetujui transaksi tersebut, maka saya akan memberikan pelajaran agar ia tahu dengan siapa yang ia hadapi. Lan Yunzu bersimpati pada burung phoenix, itu telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya. Bang, 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 bang. Empat binatang suci di kereta diaktifkan. Naga sejati, phoenix ilahi, kilin, dan harimau putih berdiri di sisi Likie saat kereta itu dengan kuat menyingkirkan kekacauan primordial. Likie dengan cepat mengendarai energi kacau di tepi sarang dan, hanya dalam sedetik menuju, kereta itu telah mencapai tempat lima ginseng phoenix abadi. Pada titik ini, burung phoenix mengeluarkan suara gemuruh yang mampu merobek sembilan langit, gemuruh keras seperti guntur ini disertai dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, Likie duduk di atas kereta dengan empat binatang dewa yang menemaninya, jadi dia tidak merasa terganggu. Dia melihat ke arah burung phoenix dan perlahan berkata, saya akan menggunakan satu tetes air bintang segudang untuk menukar lima akar ginseng lama anda. Dia kemudian dengan hati-hati mengeluarkan setetes air bintang. Saat ini, air yang tersisa hanya sedikit, jadi dia sangat menghargainya dan tidak akan menggunakan air ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, menukarkan setetes air bintang dengan lima akar ginseng tua dari burung phoenix ini adalah hal yang luar biasa. Mata ginseng berbentuk burung phoenix berbinar setelah melihat tetesan air bintang. Ia memancarkan niat ilahi untuk berbicara, satu botol air bintang segudang untuk ditukar dengan lima akar tua. Likie menahannya sebagai jawaban, kamu tahu itu tidak mungkin. Jika saya punya janji air bintang, maka saya bisa menukarnya dengan obat abadi sejati yang lengkap. Pertemuan ini dipandu oleh takdir dan merupakan peluang besar. Satu tetes air bintang sudah cukup. Namun, burung phoenix itu duduk di sana tanpa bergerak dan tidak repot-repot menatap Likie. Hal ini juga dapat dimaklumi karena setetes air bintang tidak sebanding dengan lima akar lamanya. Faktanya, setetes air bintang untuk satu akar ginseng tua sudah merupakan harga yang sangat mahal. Jika Likie menggunakan satu tetes untuk menukarkan akar muda, maka burung phoenix pasti akan setuju. Satu untuk lima akar tua. Lupakan, burung phoenix tidak akan mengambil bagian dalam transaksi mengerikan seperti itu. Bersambung.